Lin Ruksi sudah sangat panas, perasaan ini sangat mengganggu, dia benar-benar ingin memeluk Ye Chen dan menciumnya. Tapi sebagai seorang guru bagaimana Lin Ruksi bisa begitu tidak bermoral seperti itu, dia telah berjuang untuk mempertahankan moral sebagai guru Ye Chen. Ye Chen melihat ke telinga Lin Ruksi yang telah berubah sangat merah, sepertinya Lin Ruksi sangat malu, Ye Chen membuka mulutnya dan menggigit cuping telinga Lin Ruksi. Ah, Lin Ruksi segera mengerang pelan saat telinganya digigit oleh Ye Chen. Tubuh Lin Ruksi bergetar saat Ye Chen menggigit telinganya, bagian bawah Lin Ruksi sudah basah seperti air sungai yang mengalir. Invasi Ye Chen membingungkan Lin pikiran Ruksi, dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Setelah cukup bermain dengan dua kelinci Lin Ruksi, Ye Chen turun ke rok Lin Ruksi. Lin Ruksi mengenakan rok pendek sehingga Ye Chen bisa dengan mudah masuk ke dalamnya, dia memasukkan tangannya ke tangan Lin Ruksi, taman rahasia. Ye Chen, jangan masuk. Petik 2, tangan Ye Chen sekarang terjebak di antara paha putih lembut Lin Ruksi. Guru yang terhormat, mari kita santai, biarkan aku membuatmu merasa lebih baik. Ye Chen mencoba membujuk Lin Ruksi untuk melonggarkan pahanya. Lin Ruksi menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin melepaskan jepitan di pahanya. Karena Lin Ruksi tidak dapat diundang untuk bekerja sama, dengan sedikit kekuatan Ye Chen mencoba untuk masuk lebih dalam di paha Lin Ruksi. Sedikit demi sedikit tangan Ye Chen mulai mendekat ke arah taman rahasia Lin Ruksi. Lin Ruksi sangat tidak ada, dia bukanlah lawan Ye Chen dalam hal ini. Jari-jari Ye Chen akhirnya menyentuh celana dalam Lin Ruksi. Ketika jari-jari Ye Chen menyentuh gua madu Lin Ruksi, tubuh Lin Ruksi mulai bergetar hebat. Kedua paha Lin Ruksi mulai melunak dan Lin Ruksi mulai melonggarkan penjepit di antara kedua pahanya. Tangan Ye Chen yang terasa tanpa ampun dituangkan langsung ke lubang madu Lin Ruksi. Gua madu Lin Ruksi ternyata basah kuyuk, banyak air merembes keluar dari taman rahasia Lin Ruksi. Ah, ya, ya, apa ini, sesuatu akan keluar, Ye Chen tolong hentikan, Lin Ruksi merasa ada sesuatu yang keluar dari bawah tubuhnya. Ah, aku keluar, Lin Ruksi segera mengeluarkan banyak jus madu dari gua madunya, jus ini tumpah sedikit di tangan Ye Chen. Ye Chen menarik tangannya dari taman rahasia Lin Ruksi, dia segera melihat ke tangannya yang berisi jus madu Lin Ruksi. Ye Chen menyesap jus madu Lin Ruksi, ini diisi oleh yinki murni Lin Ruksi. Guru Lin yang terkasih, lihat ini, kamu sangat banyak keluar, Ye Chen menunjukkan Lin Ruksi jus madu di tangannya. Melihat objek yang ada di tangan Ye Chen, wajah Lin Ruksi memerah seperti apel, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi wanita yang sangat tidak bermoral, semua moralitas sebagai guru dihancurkan di tangan Ye Chen, pada saat ini Lin Ruksi berbalik, menjadi wanita yang tidak tahu malu. Melihat objek yang ada di tangan Ye Chen, wajah Lin Ruksi memerah seperti apel, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi wanita yang sangat tidak bermoral, semua moralitas sebagai guru dihancurkan di tangan Ye Chen, pada saat ini Lin Ruksi berbalik, menjadi wanita yang tidak tahu malu. Ye Chen menyerap yinki di tangannya, setelah membersihkan Ye Chen kembali untuk memeluk tubuh Lin Ruksi. Ye Chen cepat-cepat melepaskan gurunya, kita tidak bisa melakukan apa-apa selain, um, sebelum Lin Ruksi bisa menyelesaikan kata-katanya, bibir ceri dicium langsung oleh Ye Chen. Rasa ciuman ini luar biasa, ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Ye Chen mulai memasukkan lidahnya ke dalam mulut Lin Ruksi, Lin Ruksi mulai menyambut ciuman dari Ye Chen, untuk Lin Ruksi ciuman dari Ye Chen sangat membesarkan hati, dia susah sekali melupakan ciuman pertama dengan Ye Chen di kamarnya sekolah. Guru, kali ini Lin Ruksi kembali dicium oleh Ye Chen, Lin Ruksi membuang moralitas dan etika seorang guru, yang dia inginkan sekarang hanyalah bersama Ye Chen dan menikmati hal indah ini selamanya. Cu, 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 keduanya serakah untuk berciuman, baik Ye Chen dan Lin Ruksi sama-sama sudah sangat bergairah. Setelah Lin Ruksi mengalami kesulitan bernapas, Ye Chen akhirnya melepaskan bibirnya dari bibir Lin Ruksi. Guru yang terkasih, aku menyukaimu, maukah kamu menjadi wanitaku selamanya? Di momen langkah seperti ini Ye Chen mengungkapkan perasaannya. Tentu saja aku ingin, guru akan menjadi wanitamu selamanya, Lin Ruksi kembali berjanji pada Ye Chen. Kali ini Lin Ruksi sudah sangat menyayangi Ye Chen, dia ingin bersama Ye Chen selamanya, dia ingin terus menikmati keindahan ini, hal bersama dengan Ye Chen. Sekarang Lin Ruksi tidak keberatan dengan wanita Ye Chen lainnya, selama Ye Chen memiliki hati dalam dirinya sendiri, Lin Ruksi sudah muak dengan itu, dia tidak ingin meminta lebih banyak. Ye Chen sangat puas, akhirnya guru cantik Lin Ruksi sangat ingin menjadi wanitanya. Ye Chen kembali menerkam ke arah Lin Ruksi, dia bersiap untuk melepas pakaian profesional yang dikenakan oleh Lin Ruksi. Ye Chen, ayo ganti lokasi, tidak baik melakukannya di ruang tamu, ayo pergi ke kamarku. Dengan ekspresi malu-malu, Lin Ruksi ingin mengubah lokasi tempat cinta mereka. Ye Chen segera membawa Lin Ruksi seperti seorang putri, dia bergegas menuju kamar Lin Ruksi, Ye Chen menendang pintu kamar Lin Ruksi, setelah memasuki Ye Chen melemparkan Lin Ruksi ke kasur empuk. Ye Chen ingin bersiap-siap untuk naik ke tempat tidur Lin Ruksi, tetapi kaki Lin Ruksi menahan tubuhnya untuk mengunci pintu dulu. Lin Ruksi meminta Ye Chen untuk mengunci pintu terlebih dahulu. Ye Chen segera bergegas ke pintu dan mengunci pintu, dia bertindak sangat cepat, setelah pintu dikunci Ye Chen kembali ke sisi Lin Ruksi. Ye Chen datang ke sini, sayang guru, Lin Ruksi menggunakan jarinya untuk mengundang Ye Chen ke tempat tidur. Saat ini pose tidur Lin Ruksi sangat menggoda, Ye Chen tidak tahu bahwa guru Lin bisa membuat pose yang begitu menggoda. Ye Chen menyelam ke tempat tidur, dia memeluk tubuh dewasa Lin Ruksi yang berada di tempat tidur. Keduanya mulai berguling-guling di kasur, kasur di hostel ini lumayan besar, bahkan bisa menampung empat orang sekaligus. Ye Chen mencium bibir ceri kecil Lin Ruksi lagi, keduanya mulai mendapatkan gairah mereka kembali, tangan Ye Chen tidak diam. Lin Ruksi sekarang sangat patuh dengan Ye Chen, dia dengan mudah bekerja sama dengan Ye Chen untuk melepas pakaian satu sama lain. Ye Chen dengan gerakan cepat menanggalkan semua pakaian di tubuh Lin Ruksi, tubuh indah Lin Ruksi sekarang sepenuhnya telanjang. Ye Chen mulai mengagumi setiap inci tubuh indah Lin Ruksi, dua kelinci Lin Ruksi terlihat sangat cantik. Bunga sakura masih terlihat sangat segar, ini adalah makanan favorit Ye Chen. Di sisi lain, Lin Ruksi masih sangat canggung, dia kesulitan melepas pakaian yang dikenakan oleh Ye Chen, setelah sekian lama Lin Ruksi hanya berhasil melepas ke meja atas Ye Chen. Lin Ruksi melihat bahwa otot-otot di tubuh Ye Chen sangat sempurna, otot Ye Chen tidak terlalu berotot, tetapi bentuknya sempurna, bahkan lebih baik dari atlet olimpiade. Lin Ruksi mulai menyentuh otot-otot di tubuh Ye Chen dengan jari-jari kelingking yang lembut. Guru, itu menggelitik, sentuhan jari Lin Ruksi menggelitik tubuh Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu sering melatih tubuhmu? Sambil menyentuh otot sempurna Ye Chen, Lin Ruksi bertanya pada Ye Chen. Tidak juga, kadang-kadang, kenapa? Tanya Ye Chen, Ye Chen jarang melatih kekuatan tubuhnya dengan cukup. Tidak apa-apa, hanya saja terlihat cukup keren dan kuat, Lin Ruksi cukup. Tertarik dengan tubuh Ye Chen, Ye Chen kembali untuk memeluk tubuh Lin Ruksi, dia membenamkan wajahnya di dua kelinci besar Lin Ruksi. Ye Chen mulai membuka mulutnya dan memasukkan kuncup ceri Lin Ruksi ke dalam mulutnya, Ye Chen sangat tertarik dengan kuncup ceri Lin Ruksi yang kecil dan indah. Ye Chen mulai menghisap, menggigit, dan bermain dengan kuncup Lin Ruksi. Ah, Ye Chen, kau seperti bayi. Lin Ruksi memeluk kepala Ye Chen dengan sangat erat, Lin Ruksi merasa ingin menyusui bayi kecil. Ye Chen sangat pemarah memakan kuncup bunga Lin Ruksi, Lin Ruksi terus mengerang untuk menikmati layanan mulut dan lidah Ye Chen yang sangat lesat. Guru Lin Ruksi yang biasanya tampak berwibawa, sekarang berubah menjadi wanita yang bersemangat yang mengerang di bawah teknik Ye Chen. Ye Chen mulai turun ke perut rata Lin Ruksi. Melihat Ye Chen turun ke bawah Lin Ruksi segera menutupi taman pribadinya dari mata Ye Chen, Ye Chen jangan melihatnya. Aku sangat malu, Lin Ruksi sangat malu ketika seorang pria melihat taman rahasianya. Guru, biarkan aku melihatnya, Ye Chen mencoba untuk menggerakkan tangan Lin Ruksi. Dengan bujukan Ye Chen, Lin Ruksi akhirnya ingin melepaskan tangannya. Taman rahasia Lin Ruksi dihadirkan di depan mata Ye Chen. Rumput di taman Lin Ruksi terlihat sangat lebat. Biasanya wanita yang memiliki rumput tebal lebih bergerah dari wanita normal. Sekarang Lin Ruksi memang sangat bersemangat. Dia tidak pernah merasakan perasaan apapun. Kenyamanan dan ini enak sebelumnya. Gua Madu Lin Ruksi berwarna pink dan masih sempit, Gua Madu ini sedang menunggu seseorang untuk mengebor. Cantik, Ye Chen memuji taman rahasia Lin Ruksi. Wajah Lin Ruksi sudah sangat merah, dia tidak bisa menahan kata-kata kasar Ye Chen, tapi di dalam hatinya dia senang dipuji oleh Ye Chen. Ye Chen menggunakan jarinya untuk mencoba memasuki lubang Madu Lin Ruksi. Ah, tubuh Lin Ruksi segera menegang saat benda misterius memasuki dirinya. Gua Madu Lin Ruksi diperketat, jari Ye Chen dijepit erat di dinding Gua Madu Lin Ruksi. Guru merelekskan tubuhnya, biarkan tubuhmu menikmati segalanya, Ye Chen mengatakan pada Lin Ruksi untuk lebih rileks. Lin Ruksi terlihat sangat tegang ketika jari Ye Chen masuk, ini masih sebuah benda kecil, jika adik laki-laki Ye Chen ada di bawah. Mungkin Lin Ruksi akan berteriak lebih keras. Lin Ruksi mencoba untuk lebih santai, dia masih belum terbiasa dengan hubungan antara pria dan wanita. Setiap kali Ye Chen bermain dengan tubuhnya, Lin Ruksi merasa tubuhnya tersengat listrik. Setelah lebih rileks, Ye Chen mulai lebih banyak menggerakkan jarinya di Gua Madu Lin Ruksi. Perasaan ini sangat nyaman, jari Ye Chen terasa dilus oleh sesuatu yang sangat lembut dan hangat. Dinding Gua Madu Lin Ruksi sangat lembut, dia belum pernah mencoba wanita dengan dinding lembut Lin Ruksi. Sepertinya adik laki-laki Ye Chen benar-benar menyukai dinding Gua yang lembut milik Lin Ruksi. Ah, 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 Ye Chen, hentikan, aku merasa seperti aku bisa mati dan terbang ke langit. Lin Ruksi memohon Ye Chen untuk menghentikan invasi jari, ini benar-benar berbeda dari sentuhan dan belayan Ye Chen, rasanya sangat lesat, Lin Ruksi merasa seperti berada di surga ketujuh. Alih-alih menghentikan Ye Chen lebih bersemangat, dia mulai menggaruk dinding Gua dan ingin Lin Ruksi menjadi lebih kuat. Ah, aku sangat suka ini, Lin Ruksi akhirnya mencapai puncak untuk kesekian kalinya. Saat mencapai puncak air yang keluar cukup banyak, bahkan tangan Ye Chen pun semakin basah oleh air Lin Ruksi. Setelah mencapai puncak Lin Ruksi berbaring di tempat tidur dengan ekspresi puas, hari ini adalah hari paling menyenangkan dalam hidup Lin Ruksi. Akhirnya Ye Chen berhasil membuat Lin Ruksi merasakan kenikmatan yang tiada taraf. Kini, giliran Ye Chen menikmati tubuh Lin Ruksi, ia langsung melepas celana yang dikenakannya, kini Ye Chen hanya menggunakan celana dalam pria. Adik laki-laki Ye Chen sudah berdiri sangat kuat, pakaian dalam Ye Chen tidak mampu membendung adik laki-laki Ye Chen yang telah membesar sepenuhnya. Lin Ruksi yang sedang beristirahat akhirnya mulai bangun, dia melihat sesuatu yang luar biasa, di bawah Ye Chen ada sesuatu yang cukup besar untuk menonjol. Lin Ruksi tentu saja tahu benda apa ini, malam itu Lin Ruksi memandang Zhao Yan Yan dengan sangat bersemangat memakan benda besar ini. Lin Ruksi juga ingin mencoba makan benda besar Ye Chen, apakah itu benar-benar sebagus yang ditunjukkan Zhao Yan Yan malam itu atau hanya biasa. Ye Chen mengambil tangan Lin Ruksi dan meletakkannya di tempat tidur besarnya. Guru, mohon bertanggung jawab. Ye Chen ingin Lin Ruksi bertanggung jawab karena membuat hal ini sulit. Lin Ruksi mulai membelai benda besar Ye Chen, benda ini lebih besar dari yang dilihat yang Lin Ruksi malam itu, diperkirakan benda ini hampir seukuran lengannya sendiri. Apa benda besar ini bisa masuk ke mulut kecilnya? Bukankah mulut kecilnya akan hancur jika benda sebesar ini masuk? Lin Ruksi mulai merasa takut ketika memikirkan hal ini, tetapi Lin Ruksi benar-benar ingin mencobanya, dia sendiri ingin mencoba rasa dari benda ini. Lin Ruksi membantu Ye Chen melepaskan bagian terakhir yang menutupi objek hebat Ye Chen. Ketika objek besar Ye Chen muncul, Lin Ruksi sangat terkejut, objek ini sangat besar, ukurannya lebih besar dari lengan Lin Ruksi sendiri. Sangat besar, tanpa sadar bergumam Lin Ruksi, dia menyesap air liurnya, benda ini tidak hanya besar tetapi juga berkedut, itu sedikit menakutkan. Lin Ruksi tidak tahu bahwa objek pria bisa sebesar ini. Ye Chen sangat bangga mendengar pujian dari Lin Ruksi, setiap pria pasti senang ketika objek mereka dipuji oleh wanita yang mereka sukai. Ye Chen meraih benda besarnya dan mengoleskannya di pipi lembut Lin Ruksi, Lin Ruksi merasakan pipinya tertekan oleh benda panas dan keras Ye Chen, Lin Ruksi mulai pusing saat mencium benda besar Ye Chen, baunya membuat Lin Ruksi semakin bergairah. Tanpa sadar kedua tangan Lin Ruksi bergerak sendiri dan memegang benda hebat Ye Chen, Ye Chen, bisakah guru mencoba rasa benda ini? Lin Ruksi dengan sangat berani ingin mencoba benda Ye Chen di mulutnya. Ye Chen hampir mimisan setelah mendengar kata-kata Lin Ruksi, kata-kata Lin Ruksi barusan sangat fatal bagi setiap orang yang mendengarnya. Tentu saja, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, Ye Chen membiarkan Lin Ruksi melakukan apapun yang dia inginkan, dia ingin melihat bagaimana Lin Ruksi melayani dirinya sendiri. Lin Ruksi sangat senang, setiap malam setelah kejadian dia mengintip ke arah Ye Chen dan Zhao Yan Yan, Lin Ruksi selalu bermimpi melakukan ini bersama dengan Ye Chen. Lin Ruksi mulai menjulurkan lidah kecilnya, lidah kecil Lin Ruksi mulai menyentuh benda besar Ye Chen, Lin Ruksi mulai menjilat benda ini dan merasakan rasanya, rasanya sedikit asin, tetapi ada sedikit kepuasan saat menjilati benda ini. Lin Ruksi mulai berani menjilat benda besar Ye Chen. Rasa lidah Lin Ruksi cukup menyenangkan untuk Ye Chen, tetapi Ye Chen tidak cukup dengan ini, dia ingin mencoba di dalam mulut Lin Ruksi. Guru Lin yang terkasih, mari kita coba, Ye Chen memberitahu Lin Ruksi untuk membuka mulutnya. Lin Ruksi dengan patuh membuka mulutnya lebar-lebar, dia segera memakan benda besar Ye Chen. RGGG, Ye Chen mengerang, mulut Lin Ruksi terasa luar biasa, itu lembab, hangat dan sangat lembut. Um, Lin Ruksi merasa sangat sesak dengan benda besar Ye Chen. Lin Ruksi secara bertahap mulai membiasakan diri dengan objek besar Ye Chen, setelah merasa terbiasa dengan Lin Ruksi mulai. Melakukan apa yang telah dilakukan Zhao Yan Yan malam itu. Dalam ingatan Lin Ruksi, apa yang telah dilakukan Zhao Yan Yan malam itu masih diingat dengan jelas di kepalanya. Mulut Lin Ruksi mulai bergerak ke atas dan ke bawah, saat Lin Ruksi bergerak ke atas dan ke bawah, Ye Chen merasakan kesenangan yang luar biasa. Lin Ruksi cukup hebat, meskipun dia pertama kali melakukan ini, giginya tidak menggores Ye Chen seperti wanita perawan lainnya. Selain itu, teknik Lin Ruksi cukup terampil. Meskipun tidak sebaik King Cheng, Ye Chen merasa cukup nyaman dengan teknik Lin Ruksi. Guru, Anda sangat terampil, seperti Anda memiliki bakat untuk menjadi wanita yang penuh gairah. Ye Chen memuji Lin Ruksi. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, Lin Ruksi tiba-tiba berhenti. Dia memuntahkan benda besar Ye Chen dan menatap Ye Chen. Ye Chen, kamu tidak akan membenci guru seperti ini kan? Lin Ruksi sangat kesal. Dia menjadi penuh wanita di depan Ye Chen. Dia takut Ye Chen tidak akan menyukai wanita seperti dia. Tidak peduli siapa kamu, aku akan tetap menyukaimu. Bagaimana bisa Ye Chen membenci Lin Ruksi seperti ini? Ye Chen menyukai Lin Ruksi yang jujur dan penuh gairah. Ini adalah sifat asli yang dimiliki oleh Lin Ruksi yang tersembunyi dari orang luar, dan hanya Ye Chen bisa menikmati ini. Terima kasih. Kamu memang pria kecilku yang baik. Lin Ruksi tersenyum pada Ye Chen. Dia kembali memakan sebuah benda besar Ye Chen. Lin Ruksi sangat menyukai ini, terutama ketika dia melihat wajah Ye Chen yang sepertinya menikmati pelayanannya, membuat Lin Ruksi mencoba triknya sendiri. Jubo, 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 Lin Ruksi menghisap, mengjilat dan sesekali memuntahkan obyek. Arg, Ye Chen menikmati ini. Lin Ruksi telah menemukan tekniknya sendiri untuk membuat Ye Chen merasa enak. Titik, guru yang bermartabat Lin Ruksi berubah menjadi pelacur kecil Ye Chen. Ar, guru terkasih, kamu sangat baik, aku suka mulutmu, tolong masuk lebih dalam. Ye Chen sangat menyukai mulut dan teknik Lin Ruksi. Lin Ruksi sangat berbakat dalam melakukan ini. Lin Ruksi sangat senang dipuji oleh Ye Chen, dia mulai memasukkan benda besar Ye Chen lebih dalam. Lin Ruksi tampaknya mengalami kesulitan memasukkan obyek Ye Chen yang sangat besar, setelah upaya yang cukup keras, hampir 90% dari obyek Ye Chen berhasil ditelan oleh Lin Ruksi. Ye Chen tidak berharap Lin Ruksi bisa melakukan ini, di antara wanita Ye Chen satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah King Cheng, sepertinya Lin Ruksi memang memiliki bakat sejak lahir untuk melakukan ini. 15 menit kemudian, rahang Lin Ruksi sudah sangat mati rasa, sampai sekarang Ye Chen masih belum keluar. Ye Chen sangat menikmati teknik mulut Lin Ruksi, dia hampir mencapai batas, Ye Chen memegang kepala Lin Ruksi dan mempercepat gerakan Lin Ruksi. Jubo, 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 tenggorokan Lin Ruksi sangat kencang saat Ye Chen menusuk dengan sangat cepat dan keras. Guru, aku keluar, Ye Chen mengeluarkan sejumlah besar bebannya ke dalam mulut ceri Lin Ruksi. Um, Lin Ruksi tidak siap dengan beban berat Ye Chen, dia mencoba menepuk paha Ye Chen, dia ingin Ye Chen melepaskannya. Mulut Lin Ruksi sudah penuh dengan magma putih hangat Ye Chen. Pak Guru, minumlah ini. Ini mengandung nutrisi yang sangat baik untuk kecantikan. Ye Chen menyuruh Lin Ruksi untuk meminum yang ki esensinya. Mendengar ini dari Ye Chen, Lin Ruksi mencoba meminumnya, glup Lin Ruksi mencicipinya sedikit, rasanya tidak seburuk yang dia bayangkan, malah sangat enak, bahkan yang ki Ye Chen jauh lebih lezat dari makanan terbaik yang pernah dimakan Lin Ruksi. Glup, 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 Lin Ruksi menelan semuanya, dia tidak menyianyikan esensi lezat Ye Chen. Selure PPP, Lin Ruksi bahkan menyedot sisa benda. Besar Ye Chen, Lin Ruksi sangat kecanduan dengan selera Ye Chen. Ini adalah hal terlezat yang pernah dia makan. Tak heran jika malam itu Zhao Yan Yan sangat suka menyajikan benda ini, ternyata yang ada di benda ini rasanya sangat enak. Lin Ruksi memandangi objek besar Ye Chen, objek Ye Chen masih berdiri sangat tegak. Ini luar biasa, dari apa yang diketahui Lin Ruksi, setelah keluar, manusia akan langsung lemas dan butuh waktu lama untuk berdiri lagi. Perbedaan Ye Chen sangat kuat, bahkan beberapa wanita tidak cukup untuk menangani hal ini. Ye Chen memeluk tubuh Lin Ruksi, guru bolehkah aku melakukannya? Tanya Ye Chen pada Lin Ruksi. Lin Ruksi mengangguk pada Ye Chen, Ye Chen jangan panggil aku guru, panggil aku Ruksi, aku merasa malu ketika kamu memanggilku guru. Dalam situasi saat ini Lin Ruksi sangat malu ketika Ye Chen memanggil gurunya. Tidak, aku suka memanggilmu seperti ini, aku merasa senang saat memanggilmu guru. Ye Chen merasa seperti memanggil Lin Ruksi dengan panggilan guru, itu menambah kegembiraan saat melakukan kultifasi ganda. Lin Ruksi sangat malu, Ye Chen benar-benar murid yang sangat nakal. Ye Chen mulai menyelaraskan objeknya di pintu masuk Lin Ruksi, Lin Ruksi sedikit takut ketika objek sebesar ini ingin masuk, gua kecilnya pasti akan dihancurkan oleh objek besar ini. Ye Chen perlahan-lahan aku sangat takut, Lin Ruksi mengatakan kepada Ye Chen untuk menjadi lebih lambat, dia takut benda besar Ye Chen. Guru yang terkasih, jangan terlalu tegang, saya akan sangat lembut, kata Ye Chen kepada Lin Ruksi agar lebih santai. Zhao Yan Yan berada di luar pintu. Adik laki-laki Ye Chen mulai berlari ke gua madu Lin Ruksi. Agar tidak menderita rasa sakit yang berkepanjangan, Ye Chen melakukannya dengan satu sentakan. Aduh, tubuh Lin Ruksi melengkung ke depan hampir seperti busur. Tubuh Lin Ruksi terasa seperti terbelah dua ketika benda besar Ye Chen memasuki tubuhnya. Darah mulai keluar, ini membuktikan bahwa Lin Ruksi masih perawan, akhirnya Ye Chen mendapatkan guru cantik Lin, kini Ye Chen sangat bangga padanya. Sangat menyakitkan, tidak menyenangkan seperti yang dia baca di buku. Ye Chen tolong tarik keluar, itu sangat menyakitkan, Lin Ruksi ingin Ye Chen menarik benda itu. Sekarang dia merasa sangat sakit, Lin Ruksi mulai meneteskan air mata. Guru, tunggu sebentar, pertama kali sakit banget, lama-lama pasti suka. Lin Ruksi mulai memeluk leher Ye Chen dengan sangat erat, sedikit demi sedikit rasa sakitnya memang mulai berkurang dan tidak terasa lagi. Rasa sakit itu digantikan oleh perasaan penuh dan kembung, Lin Ruksi mencoba menggoyangkan tubuhnya. Saat Lin Ruksi pindah, adik laki-laki Ye Chen merasa sangat baik. Dinding lembut Lin Ruksi menempel pada adik laki-laki Ye Chen dan membuat adik laki-laki Ye Chen benar-benar menikmatinya. Lin Ruksi tidak lagi merasa mual. Ye Chen, kamu bisa melanjutkan, Lin Ruksi ingin mencoba rasa antara pria dan wanita. Oke, saya akan mulai, Ye Chen memulai piston perlahan-lahan. Ah, ketika Ye Chen menyodok inti bunganya, Lin Ruksi menggeram dengan senang hati. Rasanya luar biasa, seluruh tubuh Lin Ruksi merasakan perasaan yang sangat nyaman. Ye Chen juga menikmati dinding Lin Ruksi yang sangat lembut, Ye Chen mulai memompa lebih cepat. Ah, Ye Chen, aku suka ini. Milikmu sangat besar, membuatku sangat kenyang dan nyaman. Lin Ruksi mulai berteriak dengan penuh semangat. Dia sangat suka melakukan kultivasi ganda bersama Ye Chen. Lin Ruksi tidak menyangka untuk melakukan ini jauh lebih menyenangkan daripada jari Ye Chen sebelumnya. Pikiran Lin Ruksi mulai memotong ke surga ketujuh. Lin Ruksi melanjutkan dan mengerang dengan sangat lancang. Ye Chen menikmati setiap detik keluar masuk gua madu lembut Lin Ruksi. Ah, saya akan mati. Tanda seru, Lin Ruksi dengan sangat cepat mencapai puncaknya. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, dia terus mengebor lebih jauh ke dalam gua madu Lin Ruksi. Keduanya mulai mencoba beberapa pose, kali ini Lin Ruksi berlutut di tempat tidur dan Ye Chen melakukannya dari belakang, posisi ini membuat Ye Chen semakin dalam. Iya, Lin Ruksi melanjutkan dan terus berteriak. Knok, 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 knok. Ketika mereka bermain, seseorang mengetuk di pintu kamar Lin Ruksi. Ye Chen berhenti. Lin Ruksi segera berbisik dan menyuruh Ye Chen untuk berhenti. Saudari Ruksi, kamu baik-baik saja. Orang yang mengetuk pintu adalah Zhao Yan Yan. Tubuh Lin Ruksi segera menang ketika dia menemukan orang di luar pintu adalah Zhao Yan Yan. Karena tubuh Lin Ruksi menegang, adik laki-laki Ye Chen dijepit lebih erat oleh dinding lembut Lin Ruksi. Rasanya sangat luar biasa. Saudari Ruksi, apa yang terjadi padamu, Zhao Yan Yan, yang tidak mendapat jawaban, bertanya pada Lin Ruksi lagi. Aku baik-baik saja. Itu hanya kecoa yang lewat. Lin Ruksi mencoba mencari alasan agar Zhao Yan Yan tidak curiga bahwa dia saat ini memiliki hubungan intim dengan Ye Chen. Apa kau yakin tidak apa-apa? Aku bisa membantumu masuk. Zhao Yan Yan mencoba membuka pintu. Sayangnya pintunya terkunci. Semuanya sudah selesai. Kamu tidak perlu masuk ke dalam. Ah ketika Lin Ruksi sedang berbicara dengan Zhao Yan Yan, Ye Chen tiba-tiba meraih pinggulnya dan memompak kembali ke dalam gua madunya. Saudari Ruksi, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi di dalam sana? Mendengar erangan Lin Ruksi, Zhao Yan Yan bertanya lagi. Lin Ruksi memukul Ye Chen untuk berhenti bergerak. Bukannya menghentikan Ye Chen menjadi lebih kuat dalam melakukan dirinya sendiri. Em, 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 em. Tanpa sadar suara Lin Ruksi bocor. Jika Zhao Yan Yan tahu ini akan buruk. Yan Yan, saya baik-baik saja. Em, Anda harus membeli bahan makanan untuk malam ini. Dengan suara terbata-bata, Lin Ruksi mencoba berbicara dengan Zhao Yan Yan. Oke, jika itu caraku pergi dulu. Cekikikan, Zhao Yan Yan terkikik pada Lin Ruksi yang ada di dalam. Dia segera keluar untuk membeli bahan makanan. Setelah Zhao Yan Yan pergi, Lin Ruksi segera memelototi Ye Chen. Dia mencubit pinggang Ye Chen. Ye Chen, kamu sangat jahat. Bagaimana jika Yan Yan tahu? Saya pasti tidak memiliki wajah untuk bertemu Yan Yan lagi. Lin Ruksi adalah sedikit kesal pada Ye Chen karena terlalu sembrono. Hahaha. Guru tersayang, Yan Yan adalah seorang kultifator. Dia dengan sabar tahu aku ada di sini. Dari awal dia hanya ingin menggoda kita bersama. Dari awal Ye Chen sudah tahu bahwa Zhao Yan Yan hanya ingin menggoda Lin Ruksi. Istri pertamanya sangat suka menggoda Ye Chen. Apa? Lin Ruksi sangat terkejut. Jadi dari awal Zhao Yan Yan sudah tahu bahwa dia memiliki hubungan yang intim dengan Ye Chen. Lin Ruksi langsung tersipu saat mengingat hal sebelumnya. Ternyata dia telah ditemukan oleh Zhao Yan Yan. Bagaimana dia harus menghadapi Zhao Yan Yan. Dia merasa tidak nyaman melakukan ini di belakang Zhao Yan Yan. Meskipun Lin Ruksi tahu bahwa Zhao Yan Yan tidak akan marah. Tetapi Lin Ruksi masih malu jika dia ditemukan oleh Zhao Yan Yan. Hehehe. Guru tersayang kamu tidak perlu memikirkannya. Di masa depan kalian berdua akan melayaniku bersama. Ye Chen terkekeh pada Lin Ruksi. Bah, yang mau melayanimu dengan wanita lain, kamu terlalu percaya diri. Lin Ruksi cemberut pada Ye Chen. Mari kita lihat. Ye Chen kembali memeluk tubuh Lin Ruksi dan mulai memompak ke dalam gua madu Lin Ruksi. Keduanya terus menikmati sesi kultifasi ganda. Setelah satu jam Ye Chen akhirnya mengeluarkan esensi di kedalaman inti bunga Lin Ruksi. Lin Ruksi sudah sangat lelah. Dia sebenarnya dilempar oleh Ye Chen. Selama satu jam, ini gila. Apa yang dikatakan Zhao Yan Yan benar? Kemampuan Ye Chen di bidang itu terlalu kuat. Lin Ruksi sendiri tidak mungkin bisa menangani Ye Chen. Lin Ruksi senang semuanya telah berakhir. Tetapi tiba-tiba objek Ye Chen mengeras lagi. Lin Ruksi takut ini. Ye Chen, kamu, Lin Ruksi segera berkata kepada Ye Chen. Guru yang terhormat, aku masih ingin lebih. Ye Chen kembali ke Lin Ruksi. Ah, Ye Chen, tunggu. Aku tidak bisa lagi. Kamu bisa membunuhku. Ah, siapapun bantu aku. Lin Ruksi tidak lagi bisa melayani Ye Chen. Dia bisa mati di bawah benda besar Ye Chen. Bang, pintu ditendang oleh seseorang. Zhao Yan Yan langsung masuk ke dalam. Zhao Yan Yan melihat apa yang dilakukan Ye Chen dan Lin Ruksi. Yan Yan tolong aku. Lin Ruksi meminta bantuan Zhao Yan Yan. Saat ini dia tidak peduli jika itu diketahui oleh Zhao Yan Yan. Dia hanya ingin meminta bantuan Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan pasti tahu kekuatan Ye Chen di bidang itu. Zhao Yan Yan segera melepas pakaiannya dan pergi ke tempat tidur. Zhao Yan Yan segera melepaskan Ye Chen dari Lin Ruksi. Setelah itu Zhao Yan Yan segera mengantar tubuh Ye Chen, suami. Biarkan aku menggantikan saudara perempuan Ruksi. Dia tidak lagi bisa. Zhao Yan Yan meraih tongkat daging besar Ye Chen dan menaruhnya di pintu rumahnya. Gua Madu. Benda besar Ye Chen ditelan langsung oleh Gua Madu Zhao Yan Yan yang sangat sempit dan nyaman. Gua Madu Zhao Yan Yan sudah sangat basah. Sepertinya di luar, gadis ini sedang menghibur dirinya sendiri. Setelah membeli bahan untuk makan malam, Zhao Yan Yan segera kembali ke asrama. Dia ingin mendengar apa yang dilakukan Lin Ruksi dan Ye Chen. Ye Chen terkekeh, semuanya sesuai dengan rencananya, sengaja melakukan Lin Ruksi sampai-sampai tidak berdaya untuk berteriak minta tolong. Mendengar teriakan Lin Ruksi pasti Zhao Yan Yan yang berada di luar akan masuk ke sini. Sekarang kedua wanita akan melayani diri mereka sendiri, Yan Yan bersiap-siap. Kalian berdua tidak akan tidur malam ini. Ye Chen mulai meraih pantat Zhao Yan Yan dan menyodok Zhao Yan Yan lebih kuat lagi. Suamiku, kamu hebat, bendamu sangat besar, ini terasa sangat penuh dan enak. Zhao Yan Yan yang menunggangi Ye Chen segera berteriak dengan penuh semangat. Rangan terus bergema di asrama Lin Ruksi sampai malam tiba. Ye Chen merasakan sesuatu menggelitik hidungnya. Ye Chen mencoba meraih benda ini. Sayang sekali ketika Ye Chen mencoba meraihnya, tiba-tiba menghilang. Ketika Ye Chen meletakkan tangannya kembali, itu menggelitik hidungnya lagi. Cekikikan, di samping telinganya, Ye Chen mendengar suara dua wanita yang sangat menggoda. Ye Chen tahu ini pasti Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi. Ye Chen membuka matanya. Tepat di depan matanya Ye Chen melihat Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan menggunakan rambut mereka untuk menggoda Ye Chen. Suamiku, akhirnya kamu bangun, Zhao Yan Yan segera berhenti menggoda Ye Chen. Di sisi lain Lin Ruksi tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali membenamkan kepalanya di dada kiri Ye Chen, dan menikmati tidur di atasnya. Lin Ruksi saat ini bertingkah cukup manja. Dia telah berubah menjadi seorang wanita muda untuk pertama kalinya merasakan keindahan cinta. Ye Chen memeluk kedua wanita ini dengan sangat erat. Tadi malam cukup menyenangkan, Ye Chen melempar kedua wanita itu selama berjam-jam. Bahkan Lin Ruksi yang masih perawan juga terpaksa bertarung dengan Ye Chen selama berjam-jam. Lin Ruksi sangat kelelahan, bagian bawahnya tampak mati rasa dan bengkak, tetapi dia tidak terlalu banyak mengeluh. Tadi malam adalah malam terindah yang pernah dia alami. Lin Ruksi tahu, setelah mencicipi rasa Ye Chen pada benda-benda besar, dia tidak mungkin meninggalkan Ye Chen lagi. Zhao Yan Yan sendiri lebih lelah daripada Lin Ruksi. Lin Ruksi tidak terlalu kuat melawan Ye Chen, akibatnya. Dia harus bertarung dengan Ye Chen sendirian. Zhao Yan Yan sangat ingin memanggil beberapa saudari untuk membantunya, tetapi dia dihentikan oleh Ye Chen. Ye Chen berkata malam ini dia hanya ingin bersenang-senang dan Lin Ruksi. Untungnya sekarang Zhao Yan Yan adalah seorang kultifator, jadi dia tidak dibunuh oleh Ye Chen. Ayo masak, Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi memutuskan untuk bangun dari tempat tidur, keduanya ingin membuat sarapan. Zhao Yan Yan langsung mencari bajunya yang ada di lantai, saat berdandan Zhao Yan Yan melakukan beberapa pose erotis, gadis ini antre untuk menggoda Ye Chen. Adik laki-laki Ye Chen mulai bangkit kembali untuk melihat ini. Lin Ruksi yang turun dari tempat tidur, ketika dia turun dia merasakan kakinya sangat sakit, pantatnya membengkak cukup parah setelah pertempuran tadi malam. Zhao Yan Yan yang selesai mengenakan pakaian segera membantu Lin Ruksi untuk berdiri. Guru yang terhormat, kamu baik-baik saja, Ye Chen juga ingin membantu Lin Ruksi. Tetapi Zhao Yan Yan menghentikan Ye Chen, orang mesum besar, cepatlah mandi, biarkan aku menjaga adik Ruksi. Zhao Yan Yan menyuruh Ye Chen untuk segera pergi mandi. Jika Ye Chen melanjutkan di sini, Zhao Yan Yan takut Ye Chen akan bangkit kembali. Jika itu terjadi, maka Zhao Yan Yan benar-benar bisa mati di bawah benda besar yang Ye Chen mulai naik. Ye Chen tidak berdaya, dia diusir oleh Zhao Yan Yan. Ye Chen segera pergi ke kamar mandi, dia mulai mandi untuk membersihkan dirinya sendiri. Setelah selesai mandi, Ye Chen berganti pakaian, di kamar Lin Ruksi tidak ada Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi lagi, keduanya pergi ke dapur untuk memasak. Dering, 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 telepon berdering. Ye Chen yang mendengar suara ini langsung mencari ponselnya. Ye Chen melihat nomor siapa yang memanggilnya. Orang yang menyebut dirinya adalah petugas polisi cantik Luo Bing. Ye Chen mengangkat telepon dari Luo Bing. Ye Chen, kamu di mana? Saat ini aku ada di depan gerbang filamu. Luo Bing bertanya di mana Ye Chen sekarang. Saya di asrama gadis di sekolah, ada apa? Ye Chen bertanya. Luo Bing yang mendengar ini heran, mengapa seorang pria berada di asrama perempuan, cabul besar ini pasti telah melakukan sesuatu pada gadis di sana. Meskipun Luo Bing sangat tidak puas, saat ini dia tidak bisa melakukan apapun pada pria hidung belang ini. Hufet, Luo Bing mencoba menenangkan diri. Aku memesan apa yang kamu inginkan kemarin, sekarang kita bisa pergi untuk memeriksanya sendiri. Luo Bing mengajak Ye Chen pergi ke tempat di mana ginseng yang diinginkan Ye Chen berada. Tunggu aku, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu pada Luo Bing, Ye Chen segera mematikan panggilannya. Ye Chen jangan membuatku menunggu lama, bip, sebelum Luo Bing menyelesaikan kata-katanya. Telepon ditutup. Sialan kamu Ye Chen, hati-hatilah jika kamu berani membuatku menunggu lama. Luo Bing hanya bisa mengertakkan gigi dan menunggu kedatangan Ye Chen. Ye Chen tidak terlalu peduli, dia hanya ingin menghabiskan pagi hari bersama Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi. Setelah selesai berganti pakaian, Ye Chen segera pergi ke dapur. Di sana dia melihat Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan sedang memasak makanan. Berkat salep yang diberikan oleh Zhao Yan Yan, Lin Ruksi bisa kembali berjalan normal. Meski terkadang masih terasa sedikit sakit, ini sama sekali tidak mengganggunya. Setelah dilembabkan oleh Ye Chen, penampilan Lin Ruksi jauh lebih cantik dan lebih segar, Lin Ruksi sekarang jauh lebih cantik dari sebelumnya. Lin Ruksi sekarang percaya apa yang dikatakan Zhao Yan Yan malam itu, ternyata melakukan essence of Ye Chen memiliki kemampuan untuk membuat wanita lebih cantik dan lembut. Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi bekerja sama untuk memasak makanan, dalam waktu singkat meja makan sudah terisi dengan hidangan. yang dibuat oleh dua wanita cantik. Suamiku, makanannya sudah siap, ayo makan bersama. Lin Ruksi mulai memanggil Ye Chen dengan nama suaminya seperti Zhao Yan Yan memanggil Ye Chen. Dalam hatinya Lin Ruksi sudah menganggap Ye Chen sebagai suaminya. Ye Chen, Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi mulai makan makanan di atas meja. Masakan Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi tidak perlu dipertanyakan lagi, ini sangat lezat. Lezat, Ye Chen memuji makanan yang dibuat oleh Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi. Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan sama-sama senang ketika Ye Chen memuji makanan yang mereka buat. Keduanya mulai menyajikan Ye Chen, mereka menambahkan banyak makanan di piring Ye Chen. Beberapa saat kemudian semua makanan di atas meja telah dimakan oleh Ye Chen, Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi tidak memiliki banyak makanan, mereka hanya makan sedikit, sisanya dikonsumsi oleh Ye Chen. Guru yang terkasih, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, Ye Chen ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Ruksi. Apa itu? Tanya Lin Ruksi. Ini tentang Anda? Sekarang Anda telah resmi menjadi seorang kultifator, mulai sekarang Anda harus berlatih sama seperti Zhao Yan Yan. Ye Chen memberitahu Lin Ruksi bahwa dia telah menjadi seorang kultifator. Hah, Lin Ruksi tidak menyangka bahwa sekarang dia telah menjadi seorang kultifator seperti Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Tidak heran sekarang Lin Ruksi merasa tubuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan satu hal lagi, mulai sekarang kamu akan tetap berperilaku, ini untuk keselamatanmu, Ye Chen yang lain ingin Lin Ruksi tinggal di vilanya, ada tempat teraman untuk wanita Ye Chen. Temui Xia Ningzi lagi, akan sulit bagi Ye Chen jika para wanita tinggal di lokasi yang berbeda, jika itu terjadi Ye Chen akan sulit melindungi mereka semua. Tapi, Lin Ruksi masih ragu apakah dia harus tinggal dengan wanita Ye Chen yang lain. Adik Ruksi, Anda tidak perlu khawatir, semua wanita Ye Chen adalah wanita yang baik, Anda pasti bisa dekat dengan mereka dengan cepat. Zhao Yan Yan menyuruh Lin Ruksi untuk tinggal bersama mereka. Lin Ruksi masih ragu apakah dia harus meninggalkan asrama gadis ini dan tinggal bersama Ye Chen. Saudari Ruksi, jika hal seperti tadi malam terjadi, siapa yang akan membantumu, jika di Ye Chen vila kamu bisa meminta bantuan dari saudari-saudari lain, cekikikan, Zhao Yan Yan tertawa menggoda Lin Ruksi. Wajah Lin Ruksi langsung memerah seperti apel, dia pasti masih ingat apa yang terjadi tadi malam, untuk melawan Ye Chen di tempat tidur Lin Ruksi membutuhkan seorang saudari untuk membantunya mengemas Ye Chen. Oke, saya setuju, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lin Ruksi akhirnya setuju untuk pindah ke vila Ye Chen. Setelah selesai membersihkan meja makan, Ye Chen dan Zhao Yan Yan membantu Lin Ruksi mengemas barang-barang penting di ruangan ini. Proses pengepakan barang Lin Ruksi sangat mudah, Ye Chen memberi Lin Ruksi cincin penyimpanan untuk menyimpan semua barang miliknya. Lin Ruksi terkejut setelah melihat sebuah cincin yang dapat memasukkan benda apapun ke dalamnya, bagi Lin Ruksi itu seperti sihir. Setelah semua barang sudah dikemas, Ye Chen, Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi pergi ke tempat parkir tempat mobil Ye Chen berada. Ye Chen dan kedua wanita itu segera masuk ke mobil, setelah semua orang masuk, Ye Chen mengemudikan mobil ke distrik Golden Eagle. Perjalanan memakan waktu lama, dalam perjalanan Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi bergosip dengan suara yang sangat pelan, mereka mulai bertukar sedikit pengalaman mereka di tempat tidur. 15 menit kemudian Ye Chen akhirnya sampai di depan vilanya, di depan gerbang vila ada mobil mewah yang hancur, di samping mobil ini ada Luo Bing yang memakai cong sam putih polos, hari ini hari libur nasional jadi Luo Bing tidak mengenakan pakaian polisi yang biasa dia. Pakai, pakaian Luo Bing kini membuat Luo Bing terlihat sangat cantik dan i. Tapi wajah Luo Bing tidak terlihat senang sekarang, dia sudah menunggu di sini selama hampir dua jam, tapi sampai sekarang Ye Chen belum datang, Luo Bing harus membuat perhitungan ketika Ye Chen tiba di sini. Bia EPPP, Ye Chen membunyikan klakson untuk memberitahu Luo Bing agar keluar dari gerbang masuk. Melihat klakson itu adalah mobil Ye Chen, Luo Bing segera menghampiri mobil Ye Chen. Luo Bing mengetuk jendela mobil Ye Chen dengan cukup keras, ketuk, ketuk. Ketuk, ketuk, Ye Chen menurunkan kaca spion mobilnya. He he he, maaf polisi Luo membuatmu menunggu sebentar, Ye Chen terkeke pada Luo Bing. Tunggu sebentar, Ye Chen, kau tahu, kau membuatku menunggu hampir dua jam di sini, katamu dua jam satu menit, aku ingin pemukulan. Luo Bing benar-benar ingin melampiaskan amarahnya kepada Ye Chen, tenanglah, kamu tahu bahwa hari ini adalah hari libur nasional, jalannya sangat sempit, aku terjebak lama sekali, Ye Chen sedang mencari alasan untuk menenangkan Luo Bing agar dia tidak marah lagi. Luo Bing juga tahu bahwa hari ini adalah hari libur nasional, jadi jalanan dipenuhi orang yang sedang berlibur. Hu Pe Pe, Luo Bing mengendus dingin ke arah Ye Chen, alasan Ye Chen membuat Luo Bing sedikit tenang. Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan tersenyum melihat Ye Chen menipu Luo Bing. Ye Chen segera memarkir mobilnya ke dalam garasi, semua orang yang berada di dalam mobil langsung turun. Yan Yan kau bawa masuk guru Ruksi ke dalam dan perkenalkan dia kepada semua wanita di rumah, aku akan pergi bersama polisi Luo ke suatu tempat. Ye Chen menyuruh Zhao Yan Yan untuk membawa Lin Ruksi ke vila. Oke, saudari Ruksi, ayo masuk ke dalam. Zhao Yan Yan menyaret Lin Ruksi ke dalam vila. Setelah melihat kepergian Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi, Ye Chen kembali menemui Luo Bing. Nah di mana ginseng yang kamu katakan tadi? Ye Chen langsung bertanya pada Luo Bing di mana lusinan ginseng berumur yang dia tahu dia tanyakan. Saat ini saya tidak membawanya, ginseng ada di tangan penjual, ayo pergi ke sana. Luo Bing masuk ke dalam mobil. Tunggu apa lagi? Cepat masuk ke dalam mobil, lihat Ye Chen yang masih di luar. Mobil Luo Bing lumayan, harganya mungkin jutaan dolar. Pakai sabuk pengamanmu, kita akan segera ke sana. Luo Bing menyuruh Ye Chen untuk memakai sabuk pengaman. Ye Chen sangat tidak berdaya, bahkan jika Ye Chen tidak memakai sabuk pengaman yang tidak masalah, kecelakaan kecil tidak akan dapat melukai atau membunuh Ye Chen. Sayangnya Luo Bing memaksa Ye Chen, jika Ye Chen tidak mau, maka Luo Bing tidak mau mengendarai mobil ini, tanpa daya Ye Chen memasang sabuk pengaman di tubuhnya. Setelah Ye Chen memasang sabuk pengamannya, Luo Bing segera menginjak pedal gas dan meluncur dari distrik Golden Eagle. Cara mengemudikan Luo Bing memang sangat sengit, di jalan yang sangat padat seperti Luo Bing ini memacu kendaraan untuk berjalan lebih dari 250 km per jam. Jika Ye Chen bukanlah seorang kultifator yang kuat, pasti dia akan sangat ketakutan dengan membuat Luo Bing yang sangat galak. Dengan kecepatan tersebut, tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat orang yang ingin menjual ginseng kepada Luo Bing. Luo Bing berhenti tepat di depan sebuah rumah yang cukup besar, Luo Bing dan Ye Chen segera turun dari mobil. Ye Chen memandangi rumah besar di depannya, Ye Chen tentu saja akrab dengan rumah ini, ini adalah rumah kakek siatian. Jangan bilang kalau orang yang ingin menjual ginseng ke Luo Bing adalah kakek siatian. Ye Chen bergumam. Ayo masuk ke dalam. Sebelum saya membuat janji bertemu dengan penjual ginseng, Luo Bing mengundang Ye Chen ke dalam rumah dan bertemu dengan penjual ginseng itu. Para penjaga segera membukakan pintu gerbang untuk Luo Bing dan Ye Chen. Para penjaga gerbang tentu saja masih mengingat Ye Chen, pemuda ini adalah calon tunangan nona Xia King Yu. Luo Bing merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh para gatekeeper, biasanya jika ada seseorang yang tidak mereka kenal ingin masuk, mereka akan meminta terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi identitas orang yang ingin masuk tersebut. Tapi ketika dia dan Ye Chen masuk, dia tidak dihentikan oleh para penjaga, para penjaga hanya tersenyum pada Ye Chen dan dirinya sendiri. Luo Bing tidak terlalu memikirkannya, mungkin Tuan Xia sudah mengirim penjaga untuk masuk saat dia datang. Ye Chen dan Luo Bing berjalan menuju pintu masuk rumah kakek Xia Tian. Ding, Luo Bing menekan bel pintu. Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat berkembang. Ini bukan Xia King Yu, ini adalah Xia Ningzi yang ditemui Ye Chen kemarin pagi saat bersama dengan Zhao Yan Yan. Akan sulit bagi Ye Chen jika para wanita tinggal di lokasi yang berbeda, jika itu terjadi Ye Chen akan sulit melindungi mereka semua. Tapi, Lin Ruksi masih ragu apakah dia harus tinggal dengan wanita Ye Chen yang lain. Adik Ruksi, Anda tidak perlu khawatir, semua wanita Ye Chen adalah wanita yang baik, Anda pasti bisa dekat dengan mereka dengan cepat. Zhao Yan Yan menyuruh Lin Ruksi untuk tinggal bersama mereka. Lin Ruksi masih ragu apakah dia harus meninggalkan asrama gadis ini dan tinggal bersama Ye Chen. Saudari Ruksi, jika hal seperti tadi malam terjadi, siapa yang akan membantumu? Jika di Ye Chen vila kamu bisa meminta bantuan dari saudari-saudari lain, cekikikan, Zhao Yan Yan tertawa menggoda Lin Ruksi. Wajah Lin Ruksi langsung memerah seperti apel, dia pasti masih ingat apa yang terjadi tadi malam. Untuk melawan Ye Chen di tempat tidur, Lin Ruksi membutuhkan seorang saudari untuk membantunya mengemas Ye Chen. Oke, saya setuju, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Lin Ruksi akhirnya setuju untuk pindah ke vila Ye Chen. Setelah selesai membersihkan meja makan, Ye Chen dan Zhao Yan Yan membantu Lin Ruksi mengemas barang-barang penting di ruangan ini. Proses pengepakan barang Lin Ruksi sangat mudah, Ye Chen memberi Lin Ruksi cincin penyimpanan untuk menyimpan semua barang miliknya. Lin Ruksi terkejut setelah melihat sebuah cincin yang dapat memasukkan benda apapun ke dalamnya, bagi Lin Ruksi itu seperti sihir. Setelah semua barang sudah dikemas, Ye Chen, Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi pergi ke tempat parkir tempat mobil Ye Chen berada. Ye Chen dan kedua wanita itu segera masuk ke mobil, setelah semua orang masuk, Ye Chen mengemudikan mobil ke distrik Golden Eagle. Perjalanan memakan waktu lama, dalam perjalanan Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi bergosip dengan suara yang sangat pelan, mereka mulai bertukar sedikit pengalaman mereka di tempat tidur. 15 menit kemudian Ye Chen akhirnya sampai di depan vilanya, di depan gerbang vila ada mobil mewah yang hancur, di samping mobil ini ada Luo Bing yang memakai cong sam putih polos, hari ini hari libur nasional jadi Luo Bing tidak mengenakan pakaian polisi yang biasa dia pakai. Pakaian Luo Bing kini membuat Luo Bing terlihat sangat cantik dan i. Tapi wajah Luo Bing tidak terlihat senang sekarang, dia sudah menunggu di sini selama hampir dua jam, tapi sampai sekarang Ye Chen belum datang, Luo Bing harus membuat perhitungan ketika Ye Chen tiba di sini. Bia EPPP, Ye Chen membunyikan klakson untuk memberitahu Luo Bing agar keluar dari gerbang masuk. Melihat klakson itu adalah mobil Ye Chen, Luo Bing segera menghampiri mobil Ye Chen. Luo Bing mengetuk jendela mobil Ye Chen dengan cukup keras, ketuk, 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 Ye Chen menurunkan kaca spion mobilnya. Hehehe, maaf polisi Luo membuatmu menunggu sebentar. Ye Chen terkekeh pada Luo Bing. Tunggu sebentar, Ye Chen, kau tahu, kau membuatku menunggu hampir dua jam di sini, katamu dua jam satu menit, aku ingin pemukulan. Luo Bing benar-benar ingin melampiaskan amarahnya kepada Ye Chen, tenanglah, kamu tahu bahwa hari ini adalah hari libur nasional, jalannya sangat sempit, aku terjebak lama sekali. Ye Chen sedang mencari alasan untuk menenangkan Luo Bing agar dia tidak marah lagi. Luo Bing juga tahu bahwa hari ini adalah hari libur nasional, jadi jalanan dipenuhi orang yang sedang berlibur. Hu Pe Pe, Luo Bing mengendus dingin ke arah Ye Chen, alasan Ye Chen membuat Luo Bing sedikit tenang. Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan tersenyum melihat Ye Chen menipu Luo Bing. Ye Chen segera memarkir mobilnya ke dalam garasi, semua orang yang berada di dalam mobil langsung turun. Yan Yan kau bawa masuk guru Ruksi ke dalam dan perkenalkan dia kepada semua wanita di rumah, aku akan pergi bersama polisi Luo ke suatu tempat. Ye Chen menyuruh Zhao Yan Yan untuk membawa Lin Ruksi ke vila. Oke, Saudari Ruksi, ayo masuk ke dalam, Zhao Yan Yan menyeret Lin Ruksi ke dalam vila. Setelah melihat kepergian Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi, Ye Chen kembali menemui Luo Bing. Nah di mana Gin Seng yang kamu katakan tadi? Ye Chen langsung bertanya pada Luo Bing di mana lusinan Gin Seng berumur yang dia tahu dia tanyakan. Saat ini saya tidak membawanya, Gin Seng ada di tangan penjual, ayo pergi ke sana. Luo Bing masuk ke dalam mobil. Tunggu apa lagi? Cepat masuk ke dalam mobil, lihat Ye Chen yang masih di luar. Mobil Luo Bing lumayan, harganya mungkin jutaan dolar. Pakai sabuk pengamanmu, kita akan segera ke sana. Luo Bing menyuruh Ye Chen untuk memakai sabuk pengaman. Ye Chen sangat tidak berdaya, bahkan jika Ye Chen tidak memakai sabuk pengaman yang tidak masalah, kecelakaan kecil tidak akan dapat melukai atau membunuh Ye Chen. Sayangnya Luo Bing memaksa Ye Chen, jika Ye Chen tidak mau, maka Luo Bing tidak mau mengendarai mobil ini, tanpa daya Ye Chen memasang sabuk pengaman di tubuhnya. Setelah Ye Chen memasang sabuk pengamannya, Luo Bing segera menginjak pedal gas dan meluncur dari distrik Golden Eagle. Cara mengemudikan Luo Bing memang sangat sengit, di jalan yang sangat padat seperti Luo Bing ini memacu kendaraan untuk berjalan lebih dari 250 km per jam. Jika Ye Chen bukanlah seorang kultifator yang kuat, pasti dia akan sangat ketakutan dengan membuat Luo Bing yang sangat galak. Dengan kecepatan tersebut, tidak butuh waktu lama untuk sampai di tempat orang yang ingin menjual ginseng kepada Luo Bing. Luo Bing berhenti tepat di depan sebuah rumah yang cukup besar, Luo Bing dan Ye Chen segera turun dari mobil. Ye Chen memandangi rumah besar di depannya, Ye Chen tentu saja akrab dengan rumah ini. Ini adalah rumah kakek siatian. Jangan bilang kalau orang yang ingin menjual ginseng ke Luo Bing adalah kakek siatian. Ye Chen bergumam. Ayo masuk ke dalam. Sebelum saya membuat janji bertemu dengan penjual ginseng, Luo Bing mengundang Ye Chen ke dalam rumah dan bertemu dengan penjual ginseng itu. Para penjaga segera membukakan pintu gerbang untuk Luo Bing dan Ye Chen. Para penjaga gerbang tentu saja masih mengingat Ye Chen. Pemuda ini adalah calon tunangan nona Xia King Yu. Luo Bing merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh para gatekeeper. Biasanya jika ada seseorang yang tidak mereka kenal ingin masuk, mereka akan meminta terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi identitas orang yang ingin masuk tersebut. Tapi ketika dia dan Ye Chen masuk, dia tidak dihentikan oleh para penjaga. Para penjaga hanya tersenyum pada Ye Chen dan dirinya sendiri. Luo Bing tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Tuan Xia sudah mengirim penjaga untuk masuk saat dia datang. Ye Chen dan Luo Bing berjalan menuju pintu masuk rumah kakek. Xia Tian, Ding, Luo Bing menekan bel pintu. Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu dibuka oleh seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat berkembang. Ini bukan Xia King Yu, ini adalah Xia Ningzi yang ditemui Ye Chen kemarin pagi saat bersama dengan Zhao Yan Yan. Eh, senior Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Ningzi cukup terkejut melihat Ye Chen di sini. Luo Bing tidak menyangka bahwa wanita cantik ini juga mengenal Ye Chen. Mengapa begitu banyak wanita cantik mengenal Ye Chen? Apakah orang ini begitu terkenal sehingga ada begitu banyak wanita yang mengenalnya? Xia Ningzi, di mana kakek Xia Tian? Ye Chen bertanya di mana kakek Xia Tian berada. Oh, kakek ada di ruang tamu, tolong kalian berdua masuk ke dalam. Xia Ningzi memberitahunya bahwa Xia Tian saat ini berada di ruang tamu. Ye Chen tidak menyangka Xia Ningzi adalah adik Xia King Yu? Sudah sepantasnya wanita ini mengingatkan Ye Chen kepada seseorang. Ternyata Xia Ningzi adalah adik dari Xia King Yu. Anda terlihat sangat akrab dengan Tuan Xia. Ya, apakah Anda pernah bertemu sebelumnya? Luo Bing bertanya apakah Ye Chen pernah bertemu dengan Xia Tian sebelumnya? Ya, siapa tahu? Hehehe, Ye Chen hanya tertawa kecil pada Luo Bing. Dia mengikuti Xia Ningzi ke dalam rumah. Luo Bing tidak puas mendengar jawaban Ye Chen. Luo Bing mengikuti Ye Chen dan Xia Ningzi ke dalam. Kakek, seseorang sedang mencarimu. Setelah tiba di ruang tamu, Xia Ningzi memberitahu Xia Tian bahwa seseorang sedang mencarinya. Xia Tian yang sedang membaca koran langsung melihat siapa orang yang datang berkunjung. Melihat orang yang berkunjung adalah Ye Chen. Kakek Xia Tian langsung tersenyum hangat. Ye Chen, selamat datang. Kamu sudah lama tidak datang ke sini. Kupikir kamu lupa tempat ini. Hahaha, Xia Tian menyambut kedatangan Ye Chen. Kakek Xia Tian sudah lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Apakah kakek Xia Tian sudah baikkan? Ye Chen langsung menanyakan kondisi Xia Tian. Hahaha, tentu saja. Saya merasa seperti saya 30 tahun lebih muda. Saya sekarang merasa sangat sehat. Xia Tian sangat senang. Karena semua penyakit di tubuhnya sudah sembuh. Dia tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Di sebelah Xia Tian ada Xia Qingyu yang sedang mengulas film dokumenter. Meskipun hari ini adalah hari libur, Xia Qingyu masih punya waktu untuk meninjau film dokumenter perusahaan Xia Nu. Saat Ye Chen datang, Xia Qingyu langsung melirik ke arah Ye Chen. Setelah itu Xia Qingyu kembali fokus pada dokumen yang ada di atas meja. Sepertinya Xia Qingyu tidak terlihat senang saat melihat Ye Chen. Kingyu kenapa kau diam saja? Cepat dan sambut Ye Chen juga. Lagi pula dia tunanganmu. Xia Tian menyuruh Xia Qingyu untuk menyambut Ye Chen. Ye Chen? Halo, hanya ada beberapa kata yang keluar dari mulut Xia Qingyu. Xia Qingyu masih sama. Di depan orang lain dia akan sangat kedinginan. Xia Tian benar-benar tidak berdaya saat melihat Xia Qingyu yang seperti ini. Untungnya Ye Chen bisa menerima sifat dingin Xia Qingyu. Luo Bing tidak berpikir bahwa wanita dingin yang duduk di sofa adalah tunangan Ye Chen. Sebenarnya berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chen. Luo Bing tidak mengerti mengapa ada begitu banyak wanita yang ingin bersama orang yang menyebalkan seperti Ye Chen. Yah, harus diakui bahwa Ye Chen memang sangat tampan. Karena menjadi tampan Luo Bing tidak ada gunanya. Tipe pria ideal Luo Bing adalah pria yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Tunggu sebentar, bukankah Ye Chen lebih kuat dariku? Apakah dia benar-benar tipeku? Astaga apa yang kupikirkan? Luo Bing berusaha menyingkirkan pikiran seperti itu dari otaknya. Oh ya, Ye Chen, ini adalah Xia Ningzi. Dia juga adalah cucu perempuanku. Dia seharusnya berada di bawahmu, Xia Tian. Memperkenalkan Xia Ningzi kepada Ye Chen. Kakek Xia Tian, aku pernah bertemu dengan Xia Ningzi sebelumnya. Ye Chen memberitahu Xia Tian bahwa dia pernah bertemu dengan Xia Ningzi. Xia Ningzi adalah orang yang paling terkejut. Bagaimana orang ini bisa menjadi tunangan saudara perempuannya? Bukankah senior Ye Chen sudah bermitra dengan peri cantik Zhao Yan Yan? Apa yang terjadi di sini? Xia Ningzi tidak bisa berpikir jernih. Oh begitu. Kakek Xia Tian menganggu. Ternyata Ye Chen telah mengenal cucunya yang lain. Xia Tian akhirnya menyadari di belakang Ye Chen ada seorang wanita cantik yang sedang melamun. Oh, apakah kamu Luobing yang berbicara denganku tadi malam di telepon? Kakek Xia Tian bertanya pada Luobing. Ya, Tuan Xia, saya yang menghubungi Anda tadi malam. Apakah barang yang saya minta sudah ada? Luobing bertanya tentang bisnis yang dibicarakannya semalam dengan kakek Xia Tian. Tentu saja, kemarilah, ini itemnya. Xia Tian mengeluarkan sebuah kota besar dari bawah meja. Dia membuka kotak itu dan menunjukkan isinya kepada Luobing. Di dalam kotak tersebut terdapat sekitar 10 ginseng yang usianya diperkirakan di atas 50 tahun. Tadi malam Luobing sempat berdiskusi harga dengan Xia Tian. Harga awalnya sebenarnya lebih dari 100 ribu rupiah per satu ginseng. Setelah transaksi panjang akhirnya Luobing berhasil menawarkan ginseng dari kakek Xia Tian seharga 100 ribu rupiah per satu ginseng. Luobing tidak punya banyak uang untuk membayar Ye Chen, jadi dia hanya bisa membayar Ye Chen untuk 1 juta dolar. 1 juta rupiah hanya bisa membeli ginseng berumur 10 tahun dalam bentuk puluhan buah. Setelah melihat isi kotak Luobing mengangguk ke arah Xia Tian, Ye Chen, apa kepuasanmu? Tanya Luobing, ini terlalu sedikit, ini tidak cukup, jumlah yang diberikan oleh Luobing sangat kecil, ini tidak cukup untuk digunakan dalam pelatihan Ye Chen. Ye Chen, ini sudah sangat mahal, harganya bahkan 1 juta dolar, dan kamu bilang ini masih belum cukup, apakah menurutmu ginseng yang berumur puluhan tahun itu murah? Luobing meraung pada Ye Chen, menemukan, menumbuhkan puluhan ginseng yang berumur bertahun-tahun tidaklah mudah, karena ini harga ginseng yang sudah berumur puluhan tahun bisa sangat mahal. Bagi orang normal ginseng ini sangat banyak sekali, tapi bagi Ye Chen ini sangat sedikit. Kakek Xia Tian, apakah kamu masih memiliki lebih banyak stok untuk ginseng berumur puluhan tahun? Ye Chen bertanya apakah kakek Xia Tian masih memiliki stok untuk ginseng yang berusia puluhan tahun? Tentu saja aku masih memilikinya, berapa yang kamu inginkan? Xia Tian bertanya seberapa besar keinginan ginseng Ye Chen. Saya ingin 200 ginseng berumur puluhan tahun, Ye Chen membutuhkan sekitar 100 ginseng berumur puluhan tahun. Buf, Xia Qingyu menyemburkan teh yang dia minum, bukankah dia mendengarnya dengan benar? Ye Ye ingin membeli puluhan ginseng berusia 200 tahun, ini gila. Apakah Ye Chen memiliki uang sebanyak itu? Bahkan gaji Xia Qingyu menjadi CEO selama satu tahun tidak akan cukup untuk membeli ginseng sebanyak itu. Bagaimana seseorang seperti Ye Chen yang bekerja sebagai pengawalnya berani berbicara nominal sebanyak itu? Huh, Xia Tian cukup terkejut saat mendengar nominal yang disebutkan Ye Chen, 200 adalah angka yang sangat besar, Xia Tian sendiri tidak bisa. Luo Bing tahu bahwa Ye Chen lebih kaya dari dia, dengan kekayaan seperti itu Ye Chen masih punya waktu untuk memerasnya, ini membuat Luo Bing tidak terlalu puas dengan Ye Chen. Ye Chen, sejujurnya aku tidak punya banyak ginseng, Xia Tian memberitahu Ye Chen bahwa dia tidak memiliki ginseng sebanyak yang diinginkan Ye Chen. Kakek Xia Tian, tidak bisakah kau menemukanku sebanyak itu? Sekarang aku benar-benar membutuhkannya, Ye Chen meminta. Kakek Xia Tian untuk menemukan ginseng berumur puluhan tahun. Baiklah, saya akan mencoba, saya akan bertanya kepada beberapa teman bisnis saya apakah mereka memiliki banyak saham. Xia Tian berusaha menemukan ginseng yang diinginkan Ye Chen. Kakek Xia Tian, terima kasih banyak, Ye Chen berterima kasih kepada kakek Xia Tian yang bersedia mencarikan ginseng berumur puluhan tahun untuknya. Tidak masalah, sebentar lagi kita akan menjadi sebuah keluarga, masalah seperti ini tidak perlu dipikirkan terlalu banyak, hahaha, Xia Tian tertawa. Baiklah, saya akan pergi ke rumah teman bisnis saya untuk bertanya kepadanya, apakah memang saya akan segera menghubungi Anda, Xia Tian memutuskan untuk pergi ke rumah teman bisnisnya. Setelah itu Ye Chen bertukar informasi kontak dengan Xia Tian, jika barang yang diinginkan Ye Chen ada di sana, Xia Tian akan segera menghubungi Ye Chen. Xia Tian segera pergi ke rumah teman lamanya, sekarang di rumah ini hanya tersisa Ye Chen, Luo Bing, Xia Qingyu dan Xia Ningxi. Xia Qingyu telah selesai meninjau semua dokumen di atas meja, sekarang yang tersisa hanyalah mengirim ini ke perusahaan, dia harus naik ke atas untuk mengirim salinan dokumen ke perusahaan. Sekarang di ruangan ini hanya tersisa Ye Chen, Xia Ningxi dan Luo Bing. Xia Ningxi langsung pergi ke sisi Ye Chen, senior Ye Chen, saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi tunangan saudara perempuan saya, Jadi mulai sekarang saya harus memanggil Anda saudara ipar, V, Xia Ningxi tersenyum pada Ye Chen. Kepribadian Xia Qingyu dan Xia Ningxi sangat kontradiktif, Xia Qingyu memiliki kepribadian yang dingin kepada semua orang, sedangkan Xia Ningxi ramah dan tersenyum kepada semua orang. Anda bisa memanggil saya sesuka Anda, Ye Chen tidak keberatan dipanggil seperti apapun oleh Xia Ningxi. He he he, kakak ipar, ngomong-ngomong bagaimana kamu bisa bertunangan dengan adikku. Xia Ningxi ingin tahu bagaimana keduanya bisa bertunangan. Nah, ini pertunangan yang diputuskan sejak kecil, kakekku dan kakekmu mengatur semua ini. Oh, begitu, lalu bagaimana dengan saudari cantik Zhao Yan Yan, apakah kamu akan berpisah darinya? Xia Ningxi bertanya bagaimana hubungan Ye Chen dan Zhao Yan Yan di masa depan. Xia Ningxi sudah tahu tentang hubungan Ye Chen dengan Zhao Yan Yan dari loli kecil Su Yu Yu. Ye Chen sedikit pusing, wanita ini tahu hubungan antara dirinya dan Zhao Yan Yan. Jika Xia Ningxi datang untuk memberitahu Xia Qingyu, itu akan sangat buruk bagi Ye Chen. Tentu saja tidak, Yan Yan juga wanitaku, aku tidak akan meninggalkannya. Ye Chen tidak bisa meninggalkan Zhao Yan Yan. Tapi jika kamu menikah dengan seorang kakak perempuan, kamu harus memilih salah satu, kan? Tanya Xia Ningxi, aku akan memilih keduanya dan menjadikan mereka dua istriku, kata Ye Chen pada Xia Ningxi. Tunggu? Jangan bilang kau ingin bermain 3P bersama dengan adik perempuanku dan adik perempuan cantik Zhao Yan Yan. Ah persaudaraan, kakak ipar sangat tidak tahu malu, Xia Ningxi memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mulai memikirkan hal-hal buruk dalam hubungan rumit antara Ye Chen, Zhao Yan Yan dan saudara perempuannya, Xia Qingyu. Ye Chen tidak tahu bahwa Xia Ningxi mengetahui hal semacam ini, sepertinya gadis-gadis zaman sekarang terlalu berani dan terbuka. Cih, orang ini sama sekali tidak baik, dia memiliki banyak wanita di rumahnya. Luo Bing tiba-tiba menyelah pembicaraan Ye Chen dan Xia Ningxi. Bahkan Luo Bing memberitahu Xia Ningxi bahwa Ye Chen memiliki beberapa wanita yang tinggal di vilanya. Eh, sungguh, aku tidak menyangka kakak ipar menjadi pria seperti itu. Xia Ningxi menatap Ye Chen dengan mata bertanya-tanya. Polisi Luo jangan membuat orang lain salah paham, apakah kamu benar-benar ingin pukulan lain dariku? Ye Chen memelototi Luo Bing yang sedang mencari masalah dengannya. Kamu berani? Luo Bing memelototi Ye Chen lagi. Dia tidak seperti Ye Chen yang sering mengancam akan memukul pantatnya. Kenapa aku tidak berani? Biar kutunjukkan siapa bosnya di sini. Ye Chen segera bergegas menuju Luo Bing. Dia mengangkat tubuh Luo Bing dengan satu tangan. Gerakan Ye Chen sangat cepat. Luo Bing bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri dari tangan jahat Ye Chen. Xia Ningxi yang berada di samping Ye Chen juga tidak melihat gerakan Ye Chen sekarang. Dia merasa Ye Chen menghilang di depannya. Ye Chen, apa yang kamu lakukan cepat berhenti? Luo Bing mencoba membebaskan dirinya dari Ye Chen. Polisi Luo sepertinya kamu sudah lupa pelajarannya saat itu? Biar ku ingatkan lagi siapa aku? Hehehe, Ye Chen terkekeh. Dia memasang senyum jahat pada Luo Bing. Luo Bing menjadi ketakutan dengan senyum jahat yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Ye Chen tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Jadi tolong biarkan aku pergi. Luo Bing akhirnya menurunkan harga dirinya dan memohon ampun pada Ye Chen. Oke, aku akan memaafkanmu, kata Ye Chen. Luo Bing lega Ye Chen memaafkan dirinya sendiri. Orang ini menakutkan. Dia hampir dipukuli di depan orang lain. Hehehe, tapi kupikir kau perlu diberi sedikit hukuman agar tidak kembali melawanku di masa depan. Pah, Ye Chen menamparkan pantat montok Luo Bing. Ah, Luo Bing merasakan sensasi panas di pantatnya. Ye Chen suatu hari nanti akan membunuhmu. Pah, Luo Bing meraung marah pada Ye Chen. Mendengar Luo Bing masih berani mengancamnya, Ye Chen malah memukul lebih keras lagi. Pah, 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 pah. Ye Chen memukul berkali-kali. He sangat menikmati sensasi memukul pantat Luo Bing yang sangat elastis. Luo Bing harus menanggung penghinaan ini. Dia benar-benar dilihat seperti ini oleh orang lain. Ini membuat Luo Bing malu sampai mati. Xia Ningzi menutupi wajahnya. Dia ingin sedikit mengintip adegan yang sedang dilakukan oleh kakak ipar Ye Chen dan Luo Bing. Xia Ningzi tidak menyangka mereka berdua akan melakukan hal seperti ini. Adegan seperti ini mungkin hanya di sinetron atau semacamnya. Xia Ningzi tidak mengira dia bisa melihat ini di dunia nyata. Setelah beberapa kali pemukulan, Ye Chen akhirnya melepaskan Luo Bing. Luo Bing memasang wajah marah pada Ye Chen. Ah, sudah waktunya aku pergi kakak ipar. Sampai jumpa lagi, agar tidak terlibat dalam perselisihan antara dua orang ini. Xia Ningzi memilih kabur. Dari awal Xia Ningzi ada janji untuk bertemu dengan Su Yu Yu. Keduanya ingin pergi menikmati liburan ini. Xia Ningzi seperti kelinci ketakutan yang meninggalkan rumahnya. Ye Chen, kamu sangat berani menamparkan pantatku lagi. Kali ini aku akan membuat perhitungan denganmu. Luo Bing menerkam ke arah Ye Chen. Dia sangat marah pada Ye Chen. Luo Bing telah kehilangan akal sehatnya. Sekarang dia hanya ingin untuk menerkam Ye Chen dan memukulinya. Luo Bing segera meletakkan tubuh Ye Chen di sofa. Dia mencoba memukul dada Ye Chen berulang kali. Ye Chen yang melihat ini mencoba untuk menghentikan tindakan Luo Bing. Dia segera mengunci kedua tangan Luo Bing. Melihat tangannya diikat oleh Ye Chen, Luo Bing menggunakan metode lain. Dia menggunakan giginya untuk menggigit Ye Chen. Ye Chen tidak tahu bahwa Luo Bing bisa bertindak gila ini. Pepatah lama itu benar. Wanita yang marah bisa melakukan sesuatu yang begitu gila di luar nalar. Luo Bing, tenanglah. Aku baru saja bermain. Ye Chen mencoba menenangkan amarah Luo Bing. Apa yang bermain-main? Kamu membuatku malu di depan orang lain. Luo Bing marah pada Ye Chen. Cekikikan, Tuan sepertinya kau sudah bertindak terlalu jauh untuk wanita ini. Lebih baik kau mencari cara untuk menenangkan kemarahan wanita ini. Chu Yue Chen yang melihat ini terkikik. Dia merasa lucu. Melihat Ye Chen diserang oleh seorang wanita. Ye Chen merasa cukup sulit untuk menenangkan petugas polisi wanita Luo Bing. Ye Chen akhirnya punya cara. Dia menggunakan pesonanya untuk membingungkan Luo Bing. Luo Bing yang melihat wajah Ye Chen tiba-tiba menjadi bingung. Jantungnya berdebar sangat kencang. Pikirannya saat ini hanya diisi oleh Ye Chen. Ini sama dengan pertama kali Luo Bing bertemu Ye Chen. Perasaan ini membuat Luo Bing bingung. Luo Bing bingung mulai merasa malu saat melihat wajah Ye Chen. Polisi Luo, kamu baik-baik saja. Ye Chen bertanya pada Luo Bing. Luo Bing tidak bisa menjawab. Dia terlalu malu untuk menjawab pertanyaan dari Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen tahu bahwa pesonanya bekerja pada Luo Bing. Ye Chen senang pesonanya bekerja pada Luo Bing. Ye Chen mulai melepaskan tangan Luo Bing. Luo Bing yang melarikan diri, tidak melawan Ye Chen. Dia hanya membenamkan wajahnya di dada Ye Chen. Luo Bing merasa hati dan pikirannya aneh. Sekeras apapun Luo Bing berusaha dia sangat sulit untuk membenci Ye Chen. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Sangat jarang melihat Luo Bing bertingkah malu-malu seperti ini. Jika Luo Bing bertingkah seperti ini, dia terlihat seperti wanita yang lembut dan cantik. Luo Bing yang malu-malu terlihat cantik adalah tipe Ye Chen. Tanpa sadar Ye Chen mendekatkan bibirnya ke bibir Luo Bing. Ye Chen langsung mencium bibir Luo Bing. Om, Luo Bing sangat terkejut saat Ye Chen menciumnya. Ini pertama kalinya Luo Bing mencium seorang pria. Luo Bing merasakan perasaan yang sangat menyenangkan saat berciuman dengan Ye Chen. Ini tidak bisa diucapkan dengan sepatah katapun. Luo Bing tidak bertengkar sama sekali. Dia menikmati berciuman dengan Ye Chen. Bibir Luo Bing cukup lembut dan menyenangkan. Ye Chen cukup kecanduan mencium Luo Bing. Awalnya Luo Bing asing dan hanya pasif. Akhirnya Luo Bing mulai merespon ciuman Ye Chen. Keduanya mulai berciuman dengan sangat rakus. Ketuk, 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 suara langkah kaki datang dari tangga di atas. Ye Chen yang mendengar ini segera melepaskan Luo Bing. Dia segera menghentikan teknik pesonannya. Setelah teknik jimat menghilang Luo Bing mulai sadar kembali, dia tidak percaya apa yang baru saja dia lakukan bersama Ye Chen. Dia baru saja berciuman dengan Ye Chen dengan penuh semangat. Apa yang sebenarnya terjadi padanya sekarang? Mengapa dia tidak menolak ketika dicium oleh bocah nakal ini? Luo Bing merasa sangat bingung. Pikiran Luo Bing mulai kacau, setiap kali teringat ciuman barusan Luo, wajah Bing memerah seperti apel. Ye Chen, di mana Ningzi? Xia King Yu yang baru saja mengirimkan film dokumenter langsung bertanya kemana Xia Ningzi pergi. Xia Ningzi baru saja pergi, katanya ada masalah yang mendesak. Ye Chen memberi tahu Xia King Yu kemana Xia Ningzi pergi. Oh jadi Ningzi sudah pergi? Nada suara Xia King Yu terdengar dingin di mata Ye Chen. Luo Bing saat ini menundukkan kepalanya, wajah Luo Bing menjadi merah seperti apel, dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya yang pemalu seperti ini. Aku harus pergi dulu, kamu bisa pulang dengan taksi. Luo Bing tidak tahan lagi, dia segera pamit untuk pulang. Luo Bing segera lari dari rumah ini, Luo Bing segera menuju mobilnya yang ada di luar. Wanita asing, Xia King Yu merasa aneh dengan Luo Bing, mengapa sikap Luo Bing berubah seperti itu, apa yang terjadi pada wanita itu. King Yu lama tidak bertemu, aku cukup merindukanmu, Ye Chen memeluk Xia King Yu dari belakang. Saat Ye Chen memeluk tubuh Xia King Yu, tubuh Xia King Yu sedikit gemetar. Ye Chen biarkan aku pergi, apa yang kamu lakukan, Xia King Yu bertindak dingin pada Ye Chen, dia menyuruh Ye Chen untuk melepaskannya. Hehehe, apa salahnya jika aku memeluk tunanganku, Ye Chen tak mau melepaskan pelukannya dari Xia King Yu. Bah, kau, masih ingat aku tunanganmu, kupikir kau telah melupakanku. Xia King Yu akhirnya melampiaskan amarah yang dia kubur. Xia King Yu marah karena Ye Chen tidak dapat menghubungi selama beberapa hari. Bagaimana mungkin saya bisa melupakan tunangan saya yang cantik, dalam beberapa hari saya pergi ke luar kota sehingga sangat sulit untuk menghubungi saya, Ye Chen menjelaskan kepada Xia King Yu bahwa selama beberapa hari dia berada di tempat terpencil. Hup, Xia King Yu mengendus dengan dingin dia tidak ingin mendengar penjelasan dari Ye Chen. Ye Chen tidak berdaya, cukup sulit untuk menjelaskan kepada Xia King Yu yang sudah merajuk. Lupakan, kamu tidak perlu menjelaskan, besok pagi kamu harus ikut denganku. Xia King Yu mulai tenang, besok pagi Xia King Yu ingin Ye Chen pergi bersamanya. Di mana? Tanya Ye Chen, besok kita akan pergi ke ibu kota untuk berbisnis, kamu harus menemaniku di sana, jika kamu menolak ini, aku akan mengabaikanmu selamanya. Xia King Yu mengancam akan mengabaikan Ye Chen jika Ye Chen menolak ini. Oke? Oke, tolong jangan abaikan aku, Ye Chen berjanji pada call CEO Xia King Yu. Baik, Xia King Yu merasa puas karena Ye Chen tidak menolak tugas ini. Xia King Yu mengundang Ye Chen untuk duduk di sofa, mereka berdua tidak bertemu dalam beberapa hari. Xia King Yu telah merindukan Ye Chen selama beberapa hari. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari dia akan memikirkannya, seseorang seperti ini. Luo Bing yang baru saja keluar dari rumah keluarga Xia langsung bergegas menuju mobilnya. Ia langsung masuk ke dalam mobil mewahnya. Ya ampun, apa yang aku lakukan barusan? Bagaimana aku bisa mencium Ye Chen? Luo Bing masih tidak percaya dia mencium Ye Chen. Bam, 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 Luo Bing melampiaskan ketidaktahuannya pada setir mobilnya, mengemudikan mobil yang tidak tahu apa-apa dipukuli oleh Luo Bing, Fei. Luo Bing mencoba menenangkan dirinya, dia masih dibayang-bayangi adegan ciuman barusan. Beberapa menit kemudian Luo Bing akhirnya bisa tenang kembali, setelah menenangkan Luo Bing mulai memikirkan alasan dia bertindak seperti itu. Luo Bing sangat yakin bahwa itu adalah Ye Chen, Ye Chen pasti menggunakan sesuatu padanya, jika tidak, jika tidak, bagaimana mungkin Luo Bing membiarkan Ye Chen menciumnya. Ye Chen, ingatlah nanti, aku pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padamu, hari ini Luo Bing tidak menerima perlakuan Ye Chen terhadapnya, di masa depan Luo Bing pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Ye Chen. Dengan perasaan kacau Luo Bing menginjak gas mobilnya, mobil Luo Bing segera meninggalkan kediaman keluarga Xia. Kemana ayahmu pergi? Apakah setelah kejadian itu dia masih berperilaku seperti sebelumnya? Ye Chen bertanya di mana Xia Wuxan berada. Ayah sekarang berada di sebuah desa tidak jauh dari kota ini, dia dan ibuku sedang merawat taman obat di sana, kakek menyuruhnya untuk merawat kebun obat di desa. Xia King Yu memberitahunya bahwa Xia Wuxan dihukum oleh kakek Xia Tian yang menjaga kebun obat di desa. Xia Tian ingin Xia Wuxan belajar lebih banyak agar hidup tidak melulu tentang uang, karena hal inilah yang Xia Tian membuat Xia Wuxan tinggal di desa. Di desa Xia Wuxan akan belajar sedikit tentang arti kesederhanaan. Jadi ayahmu dihukum oleh kakek Xia Tian, saya harap dia belajar dari kesalahannya dan berubah. Ini adalah berita yang cukup bagus, Xia Wuxan diajari oleh kakek Xia Tian. Oh iya, apakah kamu masih ingat Jun Moksi yang selalu menggangguku? Tanya Xia King Yu. Tentu saja, jadi kenapa? Jawab Ye Chen. Ye Chen pasti teringat pada Jun Moksi, orang itu berani mengganggu Xia King Yu. Perusahaan sedang berada di tengah krisis yang sangat luar biasa, sebentar lagi perusahaan Jun Moksi akan bangkrut, untungnya saya sudah memutus kerjasama dengan perusahaan mereka. Saya senang orang perusahaan, Jun Moksi bangkrut, mulai sekarang Jun Moksi mungkin tidak akan mengganggu hidupku lagi. Xia King Yu memberitahu Ye Chen bahwa perusahaan Jun Moksi akan segera berakhir, dan orang yang tidak tahu malu itu akhirnya akan berhenti mengganggunya. Itu berita yang sangat bagus, hehehe, Ye Chen terkekeh. Ye Chen tidak memberitahu Xia King Yu bahwa kehancuran perusahaan Jun Moksi adalah karena istrinya Liu Yue. Karena ayah Jun Moksi, Jun Jing menyinggung perasaannya dan Liu Yue, perusahaan Jun Moksi harus menanggung konsekuensi dari tindakan Jun Jing. Ngomong-ngomong, bisnis apa yang kita lakukan di ibu kota besok? Ye Chen ingin tahu bisnis apa yang ingin dilakukan Xia Xia Yu di ibu kota. Besok kita akan berdiskusi, ring, 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 sebelum Xia King Yu sempat berkata, ponsel Ye Chen berdering. Ye Chen segera melihat siapa orang yang memanggilnya. Orang yang menyebut dirinya ternyata adalah kakek Xia Tian, sepertinya Xia Tian ingin memberitahu Ye Chen berita tentang ginseng yang diinginkan Ye Chen. Ye Chen mengangkat telepon dari Xia Tian, Halo kakek Xia Tian, Ye Chen menyapa kakek Xia Tian. Ye Chen aku punya kabar baik untukmu, di kota berikutnya saat ini ada festival pasar obat tradisional, di sana mungkin kamu bisa mendapatkan ginseng yang kamu cari. Xia Tian memberitahu Ye Chen bahwa di kota berikutnya ada acara tahunan, festival pengobatan tradisional yang saat ini digelar setiap tahun. Kakek Xia Tian, di mana lokasinya? Biarkan aku pergi ke sana, tanya Ye Chen di mana lokasi festival pengobatan tradisional itu. Saya akan mengirimkan koordinator kepada Anda, sekarang teman lama saya dan saya juga sedang dalam perjalanan ke sana, Anda dapat menyusul kami, kakek Xia Tian juga dalam perjalanan untuk pergi ke festival tahunan pengobatan tradisional. Oke, aku akan menyusulmu, Ye Chen mematikan panggilan. Ye Chen itu kakekku, apa yang dia katakan? Xia Qingyu ingin tahu apa yang baru saja dikatakan kakeknya. Kakekmu berkata bahwa ada festival pengobatan tradisional di kota sebelah, dia berkata di sana aku bisa mendapatkan ginseng yang kuinginkan, Ye Chen memberitahu Xia Qingyu apa yang baru saja dia bicarakan dengan kakeknya Xia Tian. Apa kamu yakin ingin membeli ginseng sebanyak itu? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Xia Qingyu langsung bertanya apakah Ye Chen punya uang sebanyak itu untuk membeli ginseng ratusan dekade. Hehehe, kamu tidak perlu khawatir, aku pasti punya tabungan yang cukup untuk membeli ginseng sebanyak itu, Ye Chen terkeke pada Xia Qingyu. Ye Chen adalah bos dari pemilik perusahaan Xia Nu. Bagaimana mungkin Ye Chen menjadi orang miskin? Ye Chen menyembunyikan bahwa dia adalah pemilik perusahaan Xia Nu dari Xia Qingyu. Untuk saat ini Ye Chen telah membiarkan Xia Qingyu tidak tahu tentang ini, masalah. Dengan menjadi pengawal Xia Qingyu, Ye Chen bisa lebih dekat dengan Xia Qingyu. Jika Ye Chen memberitahu Xia Qingyu bahwa dia adalah pemilik perusahaan Xia Qingyu, maka sikap Xia Qingyu akan berubah untuknya. Jika kamu benar-benar sekaya itu, mengapa kamu ingin bekerja sebagai pengawal di sebuah perusahaan, bukankah gaji di sana kecil untukmu? Xia Qingyu mulai curiga mengapa Ye Chen bekerja di perusahaan yang dia kelola. Ye Chen salah dengar, sepertinya Xia Qingyu mulai curiga terhadap Ye Chen, itu karena aku lelah hanya tinggal di rumah, aku bekerja untuk mengisi waktu luang. Dengan sangat cepat Ye Chen menemukan alasan untuk menjawab pertanyaan Xia Qingyu. Lalu untuk apa kau membutuhkan ginseng sebanyak itu? Xia Qingyu ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen dengan ginseng sebanyak itu. Terlebih lagi, tentu saja membuat pil. Ye Chen memberitahu Xia Qingyu apa yang akan dia lakukan dengan ginseng sebanyak ini. Apakah kamu pikir kamu bisa mencampur pil? Tanya Xia, Qingyu, Hehehe, apakah kamu sudah lupa siapa yang menyembuhkan kakekmu? Ye Chen sangat bangga memamerkan kemampuan medisnya kepada Xia Qingyu. Xia Qingyu hampir melupakan ini, dia hampir lupa bahwa Ye Chen adalah seorang dokter medis yang sangat hebat, bahkan penyakit kakeknya dapat dengan mudah disembuhkan oleh Ye Chen. Xia Qingyu mulai berpikir mungkin Ye Chen mendapatkan uang dari menjual pil yang dia buat, jika itu benar maka uang yang dia dapatkan akan sangat bisa ditoleransi. Apalagi khasiat pil yang dibuat Ye Chen sangat mujarab, orang tidak akan ragu mengeluarkan banyak uang jika khasiat obat itu efektif. Ding, sebuah pesan masuk ke ponsel Ye Chen, isi pesan ini memberitahu di mana lokasi festival pengobatan tradisional. Qingyu, Aku akan pergi ke tempat festival, apakah kamu ingin ikut denganku? Apakah kamu ingin pergi? Ye Chen harus ke sana, dia mengajak Xia Qingyu untuk ikut, siapa tahu Xia Qingyu tertarik untuk pergi bersamanya. Aku ikut denganmu, aku merasa bosan tinggal di rumah sendiri, Xia Qingyu merasa bosan tinggal di rumah saja, toh itu adalah hari libur, sangat jarang Xia Qingyu dapat bersantai tanpa harus berpikir tentang pekerjaan. Tunggu saya di sini, saya akan ganti baju pertama, Xia Qingyu mengatakan Ye Chen menunggu di sini, dia pergi ke lantai atas untuk ganti baju. Xia Qingyu tidak mungkin mengikuti tampilan ini, dia harus berganti pakaian dan berdandan terlebih dahulu, wanita tidak suka terlihat jelek di depan umum karena inilah yang harus dikenakan Xia Qingyu, ap sebelum pergi. Ye Chen terpaksa menunggu Xia Qingyu berdandan dan berganti pakaian. 25 menit kemudian, Ye Chen hampir bosan menunggu, Ye Chen tidak tahu bahwa Xia Qingyu akan selama ini. Sebenarnya apa yang dilakukan Xia Qingyu, berganti pakaian membutuhkan waktu 25 menit. Ketuk, 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 Ye Chen mendengar langkah kaki dari atas. Akhirnya Xia Qingyu turun juga. Xia Qingyu menuruni tangga, kali ini penampilan Xia Qingyu telah benar-benar berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Xia Qingyu mengenakan kemeja biru es dengan rok selutut, rambut Xia Qingyu yang sedang diurai membuat Xia Qingyu terlihat seperti seorang wanita muda berusia 18 tahun, sentuhan wajahnya yang dingin membuat Xia Qingyu terlihat semakin cantik. Xia Qingyu seperti bunga es yang belum tersentuh, Ye Chen menatap kecantikan Xia Qingyu tanpa berkedip. Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan penampilanku? Xia Qingyu melihat bahwa Ye Chen tidak berkedip sambil menatapnya. Qingyu, kamu sangat cantik, aku sangat beruntung diberkati oleh wanita secantik kamu, Ye Chen memuji Xia Qingyu. Xia Qingyu tidak terlihat senang atau bersemangat, dia masih memasang ekspresi dinginnya, kamu memiliki lidah yang manis, ayo segera pergi ke sana, Xia Qingyu mengundang Ye Chen untuk pergi ke festival pengobatan tradisional. Meskipun Xia Qingyu tampak dingin di permukaan, tetapi di dalam hati Xia Qingyu sedang berbunga karena dipuji oleh Ye Chen. Ye Chen dan Xia Qingyu berjalan berdampingan. Xia Qingyu membawa Ye Chen ke mobilnya, ini adalah kunci untuk kamu mengemudi, Xia Qingyu menyerahkan kunci mobilnya kepada Ye Chen. Dia ingin Ye Chen mengemudikan mobil, Ye Chen menerima kunci mobil dari Xia Qingyu. Meskipun akan lebih cepat jika Ye Chen dapat membawa Xia Qingyu terbang ke sana, tetapi karena dia harus menyembunyikan kekuatannya dari Xia Qingyu, Ye Chen harus masuk ke dalam mobil. Xia Qingyu dan Ye Chen masuk ke dalam mobil, Ye Chen segera mengemudikan mobilnya ke kota berikutnya. Dengan kecepatan normal bepergian ke kota berikutnya membutuhkan waktu setidaknya 2-4 jam, Ye Chen mengemudikan mobil Xia Qingyu untuk mencapai kecepatan 250 km jam. Ye Chen dengan mudah melewati semua mobil di depannya, untuk mempersingkat waktu Ye Chen memilih menggunakan jalan tol, di sini lalu lintas tidak terlalu padat. Melihat jarum menunjukkan kecepatan lebih dari 250 km jam, Xia Qingyu hampir mati ketakutan. Xia Qingyu tahu bahwa mobilnya memiliki batas kecepatan tertinggi hingga 280 km jam, tetapi Xia Qingyu tidak pernah mencoba kecepatan itu, biasanya Xia Qingyu melaju dengan kecepatan 60-100 km jam saja. Ye Chen pelan-pelan, kamu ingin membunuh kami berdua, Xia Qingyu segera menyuruh Ye Chen untuk memperlambat kecepatan mobil. Tenang, kita akan segera sampai di sana, Ye Chen menyuruh Xia Qingyu untuk duduk dengan tenang. Bagaimana mungkin dalam situasi ini Xia Qingyu bisa tenang, yang didengarnya di sekitarnya hanyalah embusan angin dari objek mobil yang mereka lewati. Xia Qingyu tidak berani melakukan apapun pada Ye Chen, jika dia mengganggu konsentrasi Ye Chen maka mobil ini bisa menabrak mobil di depan. 30 menit kemudian Ye Chen tiba di dekat lokasi festival pengobatan tradisional. Keduanya langsung turun dari mobil. Xia Qingyu akhirnya bisa merasa lega, setelah melalui hal-hal menakutkan seperti itu, dia beruntung masih hidup. Ye Chen, aku memberitahumu untuk perlahan mengapa kamu tidak mendengarkanku. Xia Qingyu mencubit pinggang Ye Chen dengan sangat kuat, dia melampiaskan rasa frustrasinya pada Ye Chen. Ah, seseorang bantu aku, istriku ingin membunuhku. Ye Chen pura-pura berteriak kesakitan. Beberapa orang yang sedang berjalan segera melihat ke arah Ye Chen dan Xia Qingyu. Kecantikan Xia Qingyu menarik perhatian sejumlah pejalan kaki yang melihatnya. Wanita cantik seperti Xia Qingyu secara alami dengan sangat cepat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Mendengar teriakan Ye Chen, Xia Qingyu langsung melepaskan sejumput jarinya dari pinggang Ye Chen. Wajah Xia Qingyu memerah, dia tidak menyesali apa yang dilakukannya dilihat dan didengar oleh orang lain. Ye Chen, bodoh, aku membencimu, Xia Qingyu dengan marah pergi ke festival pengobatan sendirian. Ye Chen menggelengkan kepalanya, wanita ini tidak bisa diminta untuk bercanda sama sekali. Ye Chen tanpa daya pergi setelah Xia Qingyu. Ye Chen menyusul Xia Qingyu, Hei Qingyu, apakah kamu marah? Ye Chen bertanya pada Xia Qingyu. Huff, Xia Qingyu mendengus dingin dan membuang muka, Xia Qingyu terlihat kesal pada Ye Chen. Ye Chen terus berusaha membujuk Xia Qingyu untuk tidak marah lagi. Lama-lama akhirnya Xia Qingyu bersedia diajak berdamai oleh Ye Chen. Wanita yang dingin seperti Xia Qingyu memang sulit untuk diolok-olok, semua hal mereka anggap serius. Ngomong-ngomong, apakah kakek Xia Tian sudah sampai di sini? Ye Chen menggunakan sensei rohnya untuk mencari tahu keberadaan kakek Xia Tian. Dan, setelah mencari di mana-mana Ye Chen tidak menemukan tanda-tanda dari kakek Xia Tian, tampaknya kakek Xia Tian belum sampai di sini. Ada hal yang sangat menarik ditemukan oleh Ye Chen, di sini ternyata ada ribuan pembudidaya yang tersebar di seluruh tempat ini. Sepertinya pembudidaya ini ingin membeli tanaman obat atau pil untuk mempercepat budidayanya. Kakek mungkin masih dalam perjalanan kemari, dengan kecepatan mengemudimu seperti sebelumnya, mungkin kita meninggalkan mereka jauh di belakang. Jelas sekali kakeknya belum datang, Ye Chen mengemudi sangat cepat. Mungkin kamu benar, kalau begitu ayo kita cari toko yang menjual ginseng berumur puluhan tahun. Ye Chen mengundang Xia Qingyu untuk menemaninya membeli ginseng berusia puluhan tahun. Xia Qingyu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengikuti di samping Ye Chen. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu menit, akhirnya Ye Chen dan Xia Qingyu tiba di festival pengobatan tradisional. Di sini banyak sekali orang yang bertransaksi, baik itu obat, tumbuhan obat, pil dan lain-lain. Rata-rata orang yang hadir di acara ini berumur di atas 30 tahun, mereka datang ke sini untuk membeli obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang mereka derita sekarang, ada juga beberapa anak muda yang menemani orang tuanya datang ke sini. Orang-orang di sini bersalah atas berbagai kota di negara ini, bahkan ada turis dari luar negeri yang datang ke festival ini. Sesekali Ye Chen bertemu dengan berbagai pembudidaya yang memiliki tingkat kultivasi yang tidak terlalu tinggi, seperti yang diharapkan Ye Chen ini, orang membeli tanaman obat untuk diri mereka sendiri. Ye Chen dan Xia Qingyu terus berjalan mencari toko yang menjual ginseng berusia puluhan tahun. Setelah mencari beberapa lama, Ye Chen akhirnya menemukan toko yang menjual ginseng yang berusia di atas 50 tahun. Pemilik, berapa harga ginseng ini? Ye Chen segera bertanya kepada pemilik toko berapa harganya. Pemilik toko ingin membodohi Ye Chen. Hehehe, ini murah, harganya satu buah hanya seharga Rp150.000. Pemilik toko menawarkan ginseng yang dia jual kepada Ye Chen dengan harga yang sangat tinggi. Harga yang ditawarkan penjual ini jauh lebih mahal dari yang dijual oleh kakek Xia Tian. Tidak bisakah kurang? Ye Chen mulai menawar ginseng yang dijual oleh toko ini. Hem, pemilik toko mulai berpikir, bagaimana kalau saya kasih kamu diskon Rp5.000, jadi harganya jadi Rp145.000, pemilik toko hanya memberi Ye Chen diskon Rp5.000. Itu terlalu mahal? Toko obat kita bahkan tidak menjual semahal ini. Xia Qingyu langsung menegur penjual ini karena menjual tanaman obat dengan harga sangat tinggi, bahkan toko kakeknya tidak menjual tanaman obat semahal orang ini. Rp150.000 sangat mahal, keuntungan yang diambil orang ini sangat banyak. Nona muda, jika kamu tidak ingin membeli, silakan pergi saja. Saya di sini menjalankan bisnis yang jujur, pemilik toko tidak senang dengan kata-kata Xia Qingyu barusan, penjual itu langsung meremehkan Xia Qingyu. Ye Chen tidak terlalu menyukai sikap penjual ini, tetapi dia masih ingin mendiskusikan bisnis dengan penjual ini. Lalu berapa ginseng berusia di atas 50 tahun yang Anda miliki? Ye Chen ingin mengetahui stok ginseng yang dimiliki orang ini. Hehehe anak muda, saya punya 20 buah, apakah Anda tertarik untuk membeli semuanya? Pemiliknya menawarkan semua ginseng yang dimilikinya. Aku benar-benar membutuhkannya, keluarkan semua aku ingin melihatnya. Ye Chen menyuruh pemiliknya untuk mengeluarkan ginseng yang dimilikinya. Tunggu sebentar aku akan segera kembali, pemilik toko itu kembali untuk mengambil ginseng yang diinginkan Ye Chen. Ye Chen kenapa kamu ingin membeli dari orang ini? Jelas orang ini menjual dengan harga yang sangat tinggi, Xia Qingyu tidak mengerti mengapa Ye Chen masih ingin membeli ginseng dari orang ini. Kami akan menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan penjual ini, Ye Chen memberitahu Xia Qingyu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Chen sudah merasakan sesuatu yang aneh tentang cara orang ini menjual ginseng kepadanya. Pemilik toko ini sepertinya sengaja menaikkan harga karena menurutnya Ye Chen masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang jamu. Dari cara penjaga toko Ye Chen berkata yakin bahwa orang itu pandai berbohong. Xia Qingyu tidak benar-benar mengerti apa yang akan dilakukan Ye Chen. Beberapa menit kemudian pemilik toko kembali, dia membawa total 20 ginseng dalam sebuah kotak besar. Nah, ini dia semua ginseng yang kumiliki. Pemilik tempat ini memberitahuku bahwa di dalam kotak ini ada ginseng yang dimilikinya. Ye Chen memandangi ginseng di dalam kotak, isinya membuat Ye Chen tidak terlalu senang, beberapa dari ginseng ini ternyata masih sangat muda. Sekilas bentuk dan ukuran ginseng memang mirip dengan ginseng yang sudah berumur puluhan tahun, namun aura dan kemurnian yang dikeluarkan oleh ginseng masih sangat sedikit, terlihat jelas ini masih muda. Tebakan Ye Chen ternyata benar orang ini ingin membohonginya? Menurutnya Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat, karena itulah pemilik toko berani menjual ginseng palsu kepada Ye Chen. Bagaimana kamu mau membeli ginseng yang sudah berumur puluhan tahun ini? Jika kamu membeli semuanya, aku akan memberikan diskon 30%, jadi harganya 2 juta, tanya pemilik toko kepada Ye Chen. Pemilik toko sangat licik, ia ingin menjual ginseng muda kepada Ye Chen dengan harga yang sangat gila. Apakah semua ginseng asli berusia di atas 50 tahun? Ye Chen bertanya kepada pemilik toko, Ye Chen bertingkah seperti tidak tahu apa-apa, padahal dia sudah tahu kalau ginseng ini palsu dan umur ginseng ini masih muda. Tentu ini 100% asli, kami adalah di sini berbisnis dengan jujur. Lagi, pemilik mengatakan bahwa jika dia menjual dengan jujur, pemilik toko juga memberitahu Ye Chen bahwa ginseng ini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Wajah pemilik toko sangat meyakinkan, jika orang biasa atau tidak tahu apa-apa untuk membeli dari orang ini, pasti akan ditipu oleh pemilik toko. Sepertinya pemilik toko sudah sangat sering menipu banyak orang. Oke, saya ambil semuanya, di sini kamu menerima pembayaran kartu. Ye Chen berniat membayar semua ginseng ini. Hehehe, tentu kami terima, pemilik toko sangat senang, hari ini dia mendapat tangkapan ikan yang cukup besar dari pemuda bodoh ini. Total harga semua ginseng ini adalah 2 juta dolar, Ye Chen melakukan prosedur pembayaran seperti biasa. Setelah selesai membayar, Ye Chen mengambil ponselnya dan memutar nomor acak. Bip, 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 panggilan sedang disambungkan. Beberapa saat kemudian panggilan terhubung, Pak, dapatkah kami membantu Anda? Orang di sisi lain bertanya apa yang dibutuhkan Ye Chen. Tentu saja, saya ingin orang-orang Anda datang ke sini dan melihat apakah barang yang saya beli asli atau palsu. Ye Chen ingin melaporkan penjual curang ini kepada manajer festival. Sebelum Ye Chen memasuki festival, dia melihat spanduk yang bertuliskan jika ada penjual di sini yang berani menipu, mereka akan didenda 10 kali lipat dari barang yang telah mereka jual. Dalam hal kejadian sebesar ini tentunya pihak penyelenggara harus siap menjamin bahwa barang yang ada di tempat ini adalah asli. Jika ada yang berani menjual barang paslu maka akan didenda atau terparah di kepolisian. Tuan, tolong beritahu kami lokasi Anda, orang-orang kami akan segera ke sana untuk memeriksanya. Orang di sisi lain berkata bahwa mereka akan mengirim supervisor ke tempat Ye Chen. Xia King Yu masih tidak mengerti apa yang Ye Chen lakukan, mengapa Ye Chen ingin seseorang memeriksa ginseng ini, bukankah kemampuan Ye Chen dalam pengobatan cukup hebat, dia seharusnya tidak membutuhkan orang seperti itu untuk melihat apakah ginseng ini nyata atau palsu. Pemilik toko saat ini berkeringat sangat dingin, sepertinya dia salah menipu orang. Teman muda, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu, jika kamu benar-benar tidak percaya dengan barang yang aku jual, aku bisa mengembalikan uangmu. Pemilik toko mencoba berdamai dengan Ye Chen dan berinisiatif untuk mengembalikan uang Ye Chen. Aku hanya ingin tahu, apakah ginseng ini palsu atau asli? Kalau memang nyata kenapa kamu takut seperti itu, Ye Chen tersenyum licik pada pemilik toko. Tanpa menunggu lama pengawas festival datang ke tempat Ye Chen. Anak muda, apakah kamu yang melapor sebelumnya? Pengawas parubaya datang dan bertanya pada Ye Chen. Ya tentu saja saya ingin melaporkan bahwa barang yang dijual kepada saya adalah palsu, saya membeli ginseng puluhan tahun, tapi yang saya dapat masih muda, Ye Chen mengatakan kepada supervisor bahwa dia telah ditipu. Dalam transaksi tersebut, pemilik toko langsung ketakutan setengah mati, hal yang ditakutkannya terjadi. Pemuda ini tahu bahwa ginseng yang dia jual itu palsu, selama ini orang ini hanya bertingkah bodoh di hadapannya. Supervisor langsung melihat box yang berisi ginseng tersebut, supervisor tersebut mulai melihat ke box ginseng tersebut. Hem, memang ginseng itu masih muda, bahkan kurang dari tujuh tahun, pengawas ternyata juga seorang ahli obat, dengan sekilas orang ini bisa melihat bahwa ginseng yang dijual pemilik toko ternyata masih muda. Kamu, beraninya kamu menjual barang yang tidak cocok untuk orang. Pengawas menunjuk ke pemilik toko yang menjual ginseng kepada Ye Chen. Pak, sepertinya ada kesalahpahaman yang terjadi di sini, orang ini memang membeli ginseng muda, jadi saya tidak salah saat menjual barang ini kepadanya, kata pemilik toko bahwa Ye Chen memang membelikan ginseng muda kepadanya. Pemilik toko sangat pintar, dia dengan mudah mengubah fakta bahwa Ye Chen membeli ginseng muda. Bohong? Jelas Ye Chen membeli ginseng berumur puluhan tahun darimu, bahkan kamu menjual ginseng ini seharga 2 juta dolar kepada Ye Chen, Xia King Yu segera menunjuk ke pemilik toko yang tidak tahu malu, orang ini adalah pembohong besar, Xia King Yu yang jijik ini. Nona muda, kalau kamu tidak punya bukti jangan hanya menuduh seseorang, bisakah kamu membuktikan bahwa aku menjual barang ini seharga 2 juta rupiah? Pemilik toko terkeke, hanya agar pemilik toko tidak pernah memberikan kuitansi pembayaran kepada pelanggannya, ini menjadi senjata ampuh bagi pemilik toko melawan Ye Chen. Kamu, nada suara Xia King Yu sangat dingin, dia sangat membenci penipu ini. Supervisor bingung dengan ini, siapa sebenarnya orang yang salah di sini. Ye Chen hanya tersenyum pada pemilik toko yang telah menipunya, dari awal Ye Chen sudah menyiapkan segalanya, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat pemilik ini membayar harga karena berani menipunya. Ye Chen mengambil ponselnya, dia mengubah percakapan yang dia lakukan sebelumnya dengan pemilik toko. Pemilik toko, bagaimana kamu ingin membeli ginseng yang sudah berumur puluhan tahun ini, jika kamu membeli semuanya saya akan memberikan diskon 30%, jadi harganya 2 juta. Ye Chen, apakah semua ginseng ini asli di atas 50 tahun? Petik 2, pemilik toko, tentu ini 100% di atas umur 50 tahun, di sini kita menjalankan bisnis dengan jujur. Ye Chen, oke, saya ambil semuanya, di sini kamu menerima pembayaran kartu. Petik 2, pemilik toko, hehehe, tentu kami terima. Xia Qingyu dan supervisor mendengar rekaman transaksi antara Ye Chen dan pemilik toko. Pengawas sekarang tahu siapa yang salah di sini, kamu telah melanggar peraturan yang dibuat di festival ini. Menurut kontrak kamu harus mengembalikan 10x lipat uang yang kamu dapatkan, semua penjual di tempat ini telah menandatangani kontrak dengan penyelenggara terlebih dahulu. Kontrak kerja sama dibuat untuk meminimalisir kecurangan pedagang, sehingga setiap pedagang dituntut jujur dalam menjual produknya. Siapapun yang melanggar akan dikenakan denda, bagi yang tidak mampu membayar akan melalui jalur hukum. Hukumannya jangan main di penjara sampai 25 tahun. Inspektur aku tidak salah, kamu harus percaya padaku, aku dijebak oleh orang ini, pemilik toko mencoba meyakinkan pengawas festival ini bahwa dia tidak bersalah. Semua buktinya sudah ada, kamu tidak bisa lagi menghindarinya, dan histori transaksinya juga ada di kartu bangku, kamu sudah selesai. Ye Chen memberi tahu pemilik toko bahwa dia tidak bisa lagi menghindarinya, pemiliknya mencari masalah orang yang salah. Bermaksud untuk menipu Ye Chen, justru dia sendiri yang ditipu oleh Ye Chen. Xia Qingyu yang melihat ini tersenyum, dia memuji kepintaran dan kelicikan Ye Chen, Ye Chen membeli ginseng. Karena dia tahu ini palsu, dia menggunakan cara licik untuk memeras penipu ini. Sekarang penipu ini harus mengembalikan 10 kali lipat uang yang dia dapat dari Ye Chen, itu berarti orang ini harus mengeluarkan sekitar 20 juta dolar jika dia ingin bebas. Anda harus mengembalikan uang orang ini, jika tidak semua aset Anda akan disita untuk melunasi semuanya, dan izin usaha Anda akan dicabut selamanya. Pengawas adalah orang yang sangat ketat, dia langsung mengancam akan menyita semua aset dan mencabut izin usaha di seluruh negara selamanya. Wajah pemilik toko sangat pucat, bagaimana dia akan mengembalikan uang sebanyak itu, uang sebanyak itu adalah tabungan yang dia miliki. Cepat, jika tidak, kamu akan dipenjara untuk waktu yang lama, kata pengawas kepada pemilik toko untuk segera mengembalikan uang Ye Chen 10 kali lipat. Oke-oke, saya akan mengembalikan uang pria itu 10x lipat, pemilik toko berjanji untuk mengembalikan Ye Chen 10x lipat. Bagus, cepat lakukan. Pemilik toko perlahan mundur, pemilik toko menunduk, seolah-olah dia sedang mengambil sesuatu di bawahnya. Pintu, cepat angkat tangan, pemilik toko rupanya mengambil senapan dari bawah meja, dari awal penipu ini tidak mau mengembalikan uang Ye Chen, dari awal si penipu berencana mengambil senjata dari di bawah meja dan kemudian mengancam semua orang di sini, sehingga dia bisa melarikan diri dengan uang Ye Chen. Semua orang yang asik berbelanja langsung merunduk di lantai, mereka semua ketakutan setelah mendengar suara tembakan barusan. Superintenden yang melihat ini langsung angkat tangan, tugasnya mengawasi apakah barang tersebut asli atau palsu, Supervisor tidak punya kemampuan untuk melawan penjahat. Orang yang harus melawan kelompok penipuan ini adalah penjaga keamanan di festival. Sayangnya Supervisor tidak membawa satpam bersamanya, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Supervisor tersebut. Xia Qingyu segera bersembunyi di belakang Ye Chen, dia takut melihat pemilik toko menodongkan senapan ke arahnya. Kamu mau memerasku, Dream? Hahaha, penipu ini tertawa terbahak-bahak. Sebagai penipu profesional orang ini selalu membawa senjata api bersamanya, ini untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk seperti sekarang. Li, Sou, cepat bawa semua barang kita kembali ke mobil, kita harus keluar dari sini. Penipu itu menyuruh anak buahnya untuk mengemas barang di toko ini. Mereka sudah mendapat banyak uang dari Ye Chen, mereka tidak perlu berlama-lama di tempat ini. Baik bos, kedua bawahannya dengan sigap segera mengemasi semua pil, obat-obatan dan tanaman obat yang ada di toko ini. Tidak ada yang berani menghentikan orang-orang ini, mereka semua takut dengan senjata api yang dipegang oleh bos para penipu ini. Ye Chen tidak mungkin membiarkan orang-orang ini melarikan diri, mereka harus mengembalikan uang yang telah mereka curi darinya. Dengan gerakan secepat kilat Ye Chen menuju ke arah pemilik toko yang telah menipunya. Pemilik toko sama sekali tidak siap dengan kedatangan Ye Chen, dia buru-buru mencoba menarik pelatuk shotgun yang dibawanya. Dor, shotgun shot lagi, ah, Xia King Yu langsung berteriak, dia takut dengan kondisi Ye Chen yang berusaha melawan musuh yang sedang menggunakan senjata shotgun. Ye Chen selangkah lebih cepat dari tembakan yang dilakukan oleh pemilik toko, dia langsung mengenai tepat di perut pemilik toko. Bam! Kelima organ dalam milik pemilik toko langsung berputar karena pukulan Ye Chen terlalu kuat, pemilik toko langsung meringkuk di lantai, ia meringkuk sambil memegangi perutnya yang sakit, ia mengerang karena kesakitan yang luar biasa. Dari mulut pemilik toko mulai mengeluarkan darah dalam jumlah banyak. Bos, dua orang bawahan yang sedang mengemas barang di toko. Segera mendatangi bosnya, mereka berdua ingin melihat bagaimana kabar pemilik toko. Bam! Bam! Ye Chen juga langsung memukul kedua orang yang datang ke arahnya. Kedua pria pemilik toko itu diterbangkan oleh Ye Chen, keduanya pingsan segera setelah menerima pukulan berat Ye Chen. Ye Chen mengalahkan kelompok penipu dengan sangat mudah, melihat bahwa penjahat telah diatasi, semua orang mulai bangkit dari lantai, mereka lega situasinya aman kembali. Semua orang terpesona dengan aksi heroik yang dilakukan oleh Ye Chen, Ye Chen bisa dengan mudah mencabut para penjahat dengan mudah. Semuanya tolong beri jalan, beberapa saat kemudian Satpam datang ke lokasi, setelah mendengar ada tembakan penjaga langsung bergegas menuju lokasi tembakan, mereka mengira sedang terjadi sesuatu di tempat tersebut. Ye Chen melihat ke arah penjaga keamanan yang baru saja tiba, penjaga keamanan itu ternyata adalah seorang kultifator yang berada di tahap puncak dari alam mendalam roh. Hal ini memang bukan hal yang aneh mengingat tempat ini dipenuhi oleh banyak pembudidaya, jika yang Satpamnya hanya orang-orang biasa, maka mereka tidak akan bisa melawan para pembudidaya yang membuat kekacauan di festival ini. Tolong bawa orang ini untuk diadili, orang ini berani menipu pelanggan yang menghadiri festival obat tradisional. Supervisor memberitahu kedua Satpam tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, dari nadanya, sepertinya supervisor tersebut cukup menghormati kedua Satpam tersebut. Baiklah, kami mengerti, kami akan membawa orang ini untuk diadili, kedua Satpam itu segera membawa pergi ke lompok penipu itu. Anak muda, kamu tidak perlu khawatir, kami pasti akan mengembalikan uang kamu 10x lipat, yang ada hanya perlu menunggu dia, kata supervisor kepada Ye Chen bahwa uang itu akan dikembalikan kepadanya secepatnya. Baiklah, Ye Chen menganggup kepada supervisor, setelah itu Ye Chen memberitahukan nomor rekeningnya kepada supervisor, nanti uang Ye Chen akan langsung ditransfer ke rekeningnya. Karena masalah sudah selesai supervisor bermaksud untuk pergi, Tuan tunggu sebentar, Ye Chen menghentikan supervisor, dia ingin menanyakan sesuatu kepada supervisor. Ada apa? Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu? Supervisor bertanya apa lagi yang diinginkan Ye Chen. Ya, saya ingin tahu di mana saya bisa membeli ginseng berumur puluhan tahun dalam jumlah banyak, tanya Ye Chen kepada orang ini, di mana dia bisa membeli ginseng berumur puluhan tahun dalam jumlah banyak. Kamu bisa pergi ke gedung besar itu? Di sana kamu hanya perlu memberitahu pelayan yang ada di sana. Mereka akan menemukan ginseng yang kamu inginkan, dan lagi di gedung itu akan ada lelang untuk memperebutkan tanaman obat langka. Pengawas menunjuk ke gedung bertingkat di tengah festival, di sana Ye Chen dapat menemukan apa yang dia cari. Terima kasih banyak atas informasinya, Ye Chen berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh orang ini. Sama-sama, maka saya akan pergi dulu, supervisor menghilang bersama kerumunan. Xia King Yu mendekati Ye Chen, kamu juga cukup licik, kamu hanya bermain bodoh dengan para penipu sehingga kamu bisa membodohi mereka, kan? Xia King Yu mulai menyadari bahwa sejak awal para penipu ini hanya menari-nari di Ye Chen, telapak tangan, sejak awal mereka ditipu oleh Ye Chen. Hehehe, aku tidak licik, mereka menjualku barang palsu dulu, tentu saja aku harus membuat mereka membayar karena mereka berani menjual barang palsu padaku, Ye Chen terkeke pada Xia King Yu. Sepertinya mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati denganmu, kalau tidak aku mungkin ditipu olehmu juga. Setelah melihat kejadian ini Xia King Yu memutuskan untuk lebih berhati-hati terhadap Ye Chen. Mungkin Anda benar, Anda harus berhati-hati terhadap serigala lapar. Ini, Ye Chen mengulurkan tangan ke pantat Xia King Yu. Iya, Xia King Yu sedikit mengerang saat Ye Chen menyentuh pantatnya. Xia King Yu tidak berani berbicara dengan lantang, dia takut didengar oleh orang-orang yang ada di sini. Xia King Yu sedikit kesal pada Ye Chen yang selalu bermain-main dengan tubuhnya, Xia King Yu tidak terlalu tahan dengan sentuhan Ye Chen yang bisa membuat tubuhnya terasa aneh. Ye Chen akan cepat lepaskan tanganmu untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Xia King Yu menggunakan tangannya sendiri untuk mencubit pinggang Ye Chen. Ye Chen mulai bertanya-tanya apakah tangan Xia King Yu terbuat dari cakar, mengapa wanita ini selalu mencubit dirinya sendiri. Ye Chen tidak ingin melepaskan Xia King Yu, tangannya terangkat dan memeluk pinggang ramping Xia King Yu. Jangan selalu marah, terkadang kamu harus bisa bercanda, Ye Chen mengatakan pada Xia King Yu untuk tidak terlalu serius tentang segala hal. Xia King Yu tidak menjawab Ye Chen, dia hanya menundukkan kepalanya. Ye Chen benar-benar tidak berdaya, sangat sulit untuk berurusan dengan Xia King Yu, meskipun Xia King Yu hampir wanita, tetapi sikap Xia King Yu masih seperti ini. Ayo pergi ke gedung itu, sambil memeluk pinggang Xia King Yu, Ye Chen mengajak Xia King Yu pergi ke gedung yang dikatakan oleh pria itu sebelumnya. Xia King Yu tidak berkata apa-apa, dia hanya menundukkan kepalanya. Saat ini wajah Xia King Yu sudah menjadi sangat merah, Xia King Yu masih belum terbiasa menjadi pasangan dengan Ye Chen. Xia King Yu memang menyukai Ye Chen, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya pada Ye Chen. Xia King Yu memang tipe wanita yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Karena Xia King Yu ini masih bersikap dingin terhadap Ye Chen, dia memang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ye Chen dan Xia King Yu berjalan seperti kekasih, keduanya pergi ke gedung di tengah festival pengobatan tradisional. Setelah masuk ke dalam, Ye Chen melihat banyak orang yang berada di gedung ini, orang-orang ini melakukan bisnis penting. Ye Chen, lepaskan aku, ini banyak orang. Xia King Yu mencoba melepaskan diri dari Ye Chen, dia malu dilihat oleh banyak orang. Ye Chen terpaksa melepaskan Xia King Yu dari pelukannya. Xia King Yu yang telah lolos dari pelukan Ye Chen, segera memulihkan penampilan dinginnya. Tuan dan nyonya, dapatkah kami membantumu? Seorang pelayan mendatangi Ye Chen dan Xia King Yu, pelayan ini diberdayakan sesuai keinginan Ye Chen dan Xia King Yu. Saya ingin membeli ginseng yang berusia puluhan tahun, saya ingin 200 buah, dapatkah Anda menemukannya? Ye Chen segera mengatakan apa yang dia butuhkan. Oke pak, ikut saya selesaikan administrasi dulu, setelah administrasi selesai kami akan segera mencarikan ginseng yang Anda inginkan. Pelayan menyuruh Ye Chen menyelesaikan administrasi dulu. Ye Chen mengangguk, dia dan Xia King Yu mengikuti di belakang pelayan. Pelayan itu membawa Ye Chen dan Xia King Yu ke sebuah ruangan khusus, di dalam ruangan itu ada seorang lelaki tua yang siap membantu Ye Chen menyelesaikan administrasi. Orang tua itu memandang Ye Chen dan Xia King Yu yang baru saja masuk. Orang tua ini tersenyum ramah pada Ye Chen dan Xia King Yu. Tuan Zong, ada seseorang yang ingin membeli tanaman obat dalam jumlah banyak, saya harap Anda tidak sibuk. Pembantu terlihat sangat menghormati orang tua yang sedang duduk di sofa. Baiklah, kamu boleh pergi, seorang lelaki tua bernama Zong menyuruh pelayan untuk kembali ke tempatnya. Ia, mait membungkuk dan memberi hormat, setelah memberi hormat pelayan meninggalkan kamar. Sekarang di dalam kamar hanya ada Ye Chen, Xia King Yu dan seorang lelaki tua bernama Zong. Xia King Yu, lama tidak bertemu, kamu sudah tumbuh lebih dewasa. Pria tua Zong menyapa Xia King Yu. Tuan Zong, lama tidak bertemu, Xia King Yu juga menyapa orang tua ini. Sepertinya Xia King Yu mengenal orang tua ini. Ye Chen perkenalkan ini adalah Tuan Zong Han, dia adalah rekan bisnis dan teman kakekku. Xia King Yu memperkenalkan Ye Chen kepada orang tua yang sedang duduk di sofa. Ini ternyata adalah kenalan kakek Xia Tian, Tuan Zong senang bertemu denganmu. Namaku Ye Chen, dan aku tunangan Xia King Yu. Ye Chen memperkenalkan dirinya pada Zong Han. Hahaha, jadi Xia King Yu sudah punya tunangan, baguslah, Zong Han baru tahu kalau Xia King Yu punya tunangan. Wajah Xia King Yu langsung memerah, dia tidak berpikir Ye Chen akan mengatakan hal seperti itu di depan orang lain. Tangan Xia King Yu mencubit pinggang Ye Chen lagi. Ye Chen sangat tidak berdaya, lagi-lagi Xia King Yu kesal padanya. Oh ya Xia King Yu, bagaimana kabar kakekmu? Apakah dia lebih baik? Aku mungkin bisa mengenalkanmu pada beberapa dokter hebat. Mereka mungkin bisa mengobati penyakit yang diderita kakekmu. Tuan Zong, itu tidak perlu. Kakek saya sembuh total sekarang dia tidak mengeluh sakit apapun. Xia King Yu memberitahu Zong Han bahwa kakeknya telah sembuh. Dan ini berkat bantuan Ye Chen, Xia King Yu sangat berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menyembuhkan kakeknya sepenuhnya. Oh itu kabar baik sekali, saya juga senang Xia Tian sudah sembuh. Zong Han senang mendengar berita bahwa Xia Tian sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu, apa yang kalian berdua butuhkan? Akhirnya Zong Han membicarakan bisnis apa yang ingin dilakukan Xia King Yu dan Ye Chen. Tuan Zong, saya ingin membeli ginseng yang berumur lebih dari 50 tahun, dan saya membutuhkan sekitar 200 buah. Ye Chen memberitahunya apa yang dia butuhkan. Ginseng sudah berumur puluhan tahun ya. Zong Han mulai berpikir apakah stok ginseng itu sebanyak itu. Nah, kami akan mencoba mencarinya, lalu berapa harga yang anda inginkan untuk satu potong. Zong Han bertanya berapa harga yang diinginkan Ye Chen. Setelah mengetahui harga yang disepakati, petugas di gedung ini akan mencari ginseng yang dijual para pedagang di festival ini. Mereka akan mencari sesuai dengan harga yang disepakati. Jika harga tidak sesuai dengan harga yang disepakati, maka petugas tidak akan membeli ginseng yang dijual oleh pedagang di festival. Untuk harga yang saya inginkan di bawah 120 ribu rupiah, apakah itu mungkin? Tanya Ye Chen, tentu saja bisa, aku akan segera kembali. Kamu tunggu saja di sini, setelah mencatat apa yang diinginkan Ye Chen. Zong Han pergi meminta staff di gedung ini untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh Ye Chen. Ini akan memakan waktu cukup lama, jadi Xia King Yu dan Ye Chen harus menunggu. Sambil menunggu Zong Han kembali, tidak ada satu katapun yang diucapkan oleh Ye Chen dan Xia King Yu. Baik Xia King Yu maupun Ye Chen tidak ingin berbicara dulu. Meski keduanya adalah pasangan, suasananya terkesan ambigu. Ye Chen tidak tahan dengan suasana ambigu ini, dia ingin berbicara dengan Xia King Yu seperti pasangan normal. Hei King Yu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ye Chen mencoba memulai percakapan dengan Xia King Yu. Apa yang harusku bicarakan? Tanya Xia King Yu. Uh, Ye Chen sakit kepala, Xia King Yu malah melemparkan kembali pertanyaan yang dia berikan. Ya, kita bisa berbicara seperti pasangan normal, kamu selalu dingin, tidak bisakah kamu tersenyum dan berbicara seperti kekasih normal? Ye Chen menyuruh Xia King Yu untuk bertingkah seperti pasangan normal. Saya tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal seperti itu, saya belum pernah berkencan dengan seorang pria sebelumnya, jadi saya tidak tahu bagaimana kekasih normal berinteraksi, saya ingin Anda mengajari saya, Xia King Yu memberi tahu Ye Chen bahwa dia belum pernah melakukannya, apa yang dia lakukan oleh kekasih normal, Xia King Yu ingin. Ye Chen belajar sendiri bagaimana berinteraksi seperti pasangan normal. Ye Chen tidak berdaya? Baiklah, kita mulai dengan hal-hal sederhana. Bisakah kamu berbicara denganku dengan nada yang sedikit lebih lembut? Kamu dapat melakukannya seperti ketika kamu berjanji untuk menjadi wanitaku. Pertama Ye Chen ingin mengubah nada dingin Xia King Yu. Dia lebih suka nada yang diucapkan dengan lembut oleh Xia King Yu setelah menyelamatkan kakek Xia Tian. Baiklah, aku akan mencoba, Xia King Yu ingin mencoba. Ye Chen halo, nada suara Xia King Yu masih belum lembut, nada suara Xia King Yu masih sedikit dingin. Bahkan lebih lembut, kamu bisa melakukannya. Ye Chen menyuruh Xia King Yu berbicara lebih lembut. Xia King Yu berusaha lebih keras. Halo Ye Chen, kali ini nada suara Xia King Yu sangat lembut. Ya, bagus seperti itu. Anda bisa berbicara dengan saya dengan nada yang lembut. Saya merasa lebih nyaman. Ye Chen merasa lebih nyaman Xia King Yu berbicara dengan suara lembut. Oke, lalu apa lagi? Xia King Yu bertanya pada Ye Chen lagi. Dia ingin belajar lebih banyak dari Ye Chen. Nah, bagaimana senyummu? Aku jarang melihatmu tersenyum. Kamu akan terlihat cantik jika ingin tersenyum. Ye Chen ingin melihat senyum Xia King Yu. Apa? Maksudmu sekarang aku tidak cantik? Nada suara Xia King Yu kembali menjadi dingin. Ye Chen salah pengucapan lagi. Meskipun dia hanya ingin melihat senyum Xia King Yu, tetapi gadis ini sangat mudah marah. Lupakan pelajaran? Mari kita pergi ke langkah yang lebih ekstrim. Melihat pendekatan halus tidak berhasil, Ye Chen memilih untuk menggunakan pendekatan ekstrim. Ye Chen memeluk pinggang Xia King Yu dan menarik Xia King Yu lebih dekat ke arahnya. Xia King Yu yang marah cukup terkejut. Lihat Ye Chen memeluk dirinya sendiri. Ye Chen? Apa yang kamu coba lakukan? Um, sebelum Xia King Yu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicium oleh Ye Chen. Ini adalah kali kedua Xia King Yu dicium oleh Ye Chen. Xia King Yu mencoba melawan. Sayangnya tubuhnya dipeluk oleh Ye Chen dengan cukup kuat. Xia King Yu tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari Ye Chen. Ye Chen mencium bibir Xia King Yu dengan sangat rakus. Perasaan mencium bibir Xia King Yu sangat menyenangkan. Xia King Yu yang sebelumnya bertengkar mulai tenggelam dalam ciuman Ye Chen. Rasa berciuman dengan Ye Chen sangat menyenangkan. Xia King Yu sangat menyukai ini. Xia King Yu tidak lagi bertengkar. Dia mulai bekerja sama dengan Ye Chen. Tanpa sadar Xia King Yu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Ye Chen, Xia King Yu mulai menunjukkan sifat aslinya. Xia King Yu ingin menikmati ciuman yang pernah dia lakukan dengan Ye Chen. Saat itu Ye Chen memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Sekarang giliran Xia King Yu yang menginginkannya. Ye Chen secara alami menyambut lidah Xia King Yu. Keduanya mulai terjerat satu sama lain. Di ruangan ini gairah Xia King Yu dan Ye Chen mulai bangkit. Xia King Yu sudah tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Saat ini dia hanya ingin menikmati ciuman dengan Ye Chen. Akhirnya topeng dingin yang dikenakan Xia King Yu kembali lepas. Ternyata untuk melepaskan topeng dingin yang dikenakan Xia King Yu itu sangat mudah. Ye Chen hanya perlu memberikan an kepada Xia King Yu. Ye Chen dan Xia King Yu terus berciuman selama 15 menit. Setelah puas bibir mereka akhirnya berpisah. King Yu, akhirnya kamu menunjukkan sisi semangatmu yang lebih jujur, kata Ye Chen menggoda Xia King Yu. Wajah Xia King Yu sekarang merah seperti apel. Dia tidak menyangka akan menikmati ciuman dengan Ye Chen. Tapi Xia King Yu harus mengakui bahwa berciuman dengan Ye Chen sangat menyenangkan. Dia ingin terus berciuman dengan Ye Chen. Aku bukan wanita yang bergairah. Kamu terlalu cabul. Tiba-tiba menciumku. Dengan wajah tersipu Xia King Yu berusaha mengelak dari perkataan Ye Chen. Yang sangat dia sukai. Hehehe, King Yu, yang jujur dan penuh gairah sangat cantik. Aku suka itu, bisik Ye Chen di telinga Xia King Yu. Mendengar kata-kata Ye Chen barusan, wajah Xia King Yu menguap. Dia tidak pernah merasa begitu malu. Xia King Yu merasa senang dan malu dengan kata-kata pujian Ye Chen. Ye Chen sangat suka berada bersama Xia King Yu. Dia bisa menyerap banyak aura perawan yinki milik Xia King Yu. Knok, 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 seseorang mengetuk pintu masuk. Beberapa saat kemudian beberapa orang memasuki ruangan ini. Orang yang baru saja masuk adalah kakek Xia Tian dan seorang pria parubaya yang seumuran dengan kakek Xia Tian. Oh Ye Chen, kamu sudah sampai di sini. Sangat cepat, Xia Tian sedikit terkejut saat Ye Chen sampai di sini lebih awal darinya. Kakek Xia Tian, kami juga sampai di sini belum lama ini. Di sisi Ye Chen, Xia King Yu menundukkan kepalanya. Ceo dari seorang wanita yang dulunya kedinginan sekarang wajahnya memerah seperti apel. Xia King Yu tidak mungkin menunjukkan wajah ini di depan kakeknya. Xia Tian melihat bahwa Xia King Yu juga ada di sini. Sepertinya Xia King Yu datang ke sini bersama Ye Chen. Xia Tian sendiri cukup kaget melihat Xia King Yu ingin datang ke tempat seperti ini. Biasanya cucunya sangat susah jika diajak keramaian seperti ini. Yang mengejutkan Xia King Yu adalah bahwa Ye Chen akan diundang untuk pergi ke tempat yang ramai seperti ini. Sepertinya hubungan keduanya telah berkembang cukup jauh. Jika tidak, Xia Tian ragu bahwa cucunya akan diundang untuk pergi ke sini. Ye Chen, perkenalkan ini Pandu. Dia adalah teman lamaku dalam bisnis obat-obatan. Dia juga merekomendasikanmu untuk datang ke sini. Xia Tian memperkenalkan orang tua di sebelah Ye Chen. Halo Tuan Pandu, nama saya Ye Chen. Ye Chen memperkenalkan dirinya. Hem, jadi kau lah yang menyembuhkan Xia Tian. Kau masih sangat muda, tetapi keterampilan medismu sangat hebat. Pandu tidak menyangka bahwa orang yang menyembuhkan Xia Tian masih sangat muda. Terima kasih atas pujiannya. Ye Chen tersenyum pada Pandu. Pandu mengangguk pada Ye Chen. Lalu di mana Zhong Han? Pelayan berkata dia saat ini di ruangan ini. Pandu bertanya di mana Zhong Han bersama Ye Chen. Tuan Zhong saat ini akan mencarikan saya ginseng berumur puluhan tahun. Dia mungkin akan segera kembali. Ye Chen memberitahu Pandu bahwa Zhong Han saat ini mencari ginseng untuk Ye Chen. Begitu, tidak ada pilihan selain menunggu dia kembali. Pandu hanya bisa menunggu Zhong Han kembali. Kakek Xia Tian dan Tuan Pandu menunggu kembalinya Zhong Han. 20 menit kemudian Zhong Han akhirnya kembali ke kamar ini. Ketika Zhong Han masuk, dia terkejut melihat kedatangan Xia Tian dan Pandu. He hei, Xia Tian, Pandu sangat langka. Kalian semua ingat untuk mengunjungi saya, Zhong Han terkeke pada Xia Tian dan Pandu. Apa salahnya mengunjungi teman lama? Xia Tian tertawa terbahak-bahak, sudah lama sejak Xia Tian bertemu dengan Zhong Han. Ketiga orang tua mengadakan reuni singkat, Ye Chen tidak mengganggu ketiga orang tua. Beberapa saat kemudian, beberapa staff memasuki ruangan, mereka membawa beberapa kotak ke dalam ruangan ini. Kotak yang dibawa orang-orang ini membawa ginseng yang diinginkan Ye Chen. Semua staff meletakkan ginseng di atas meja, Ye Chen mendekati ginseng yang dibawa oleh staff tersebut. Ye Chen ingin memastikan bahwa semua ginseng ini nyata, setelah memeriksa semuanya sesuai dengan keinginan Ye Chen. Ginseng yang dibawa ke sini berusia lebih dari 50 tahun. Ini total yang harus kamu bayar, Zhong Han menyerahkan nota harga untuk semua ginseng ini. Total harga semua ginseng ini kurang dari 20 juta rupiah. Ye Chen juga masih harus membayar beberapa ribu rupiah untuk biaya transaksi mencari ginseng. Ye Chen merasa puas dengan semua ginseng yang didapatnya, maka Ye Chen segera melunasi semua tagihan tersebut. Selamat berbisnis denganmu, setelah menyelesaikan semua administrasi. Kini semua ginseng ini resmi menjadi milik Ye Chen. Dengan ginseng ini, malam ini Ye Chen dapat melatih kembali keterampilan alkimianya. Tiba-tiba seorang pelayan memasuki ruangan ini, lelang Tuan Zhong akan segera dimulai. Saya harap Anda segera datang ke Aola Utama. Pelayan ini memberitahu Zhong Han bahwa pelelangan akan segera dimulai. Baiklah, aku akan segera ke sana. Zhong Han mengerti, dia akan segera pergi ke Aola Utama. Setelah memberitahu hal ini, pelayan itu meninggalkan ruangan. Hai Zhong Han, apakah kali ini akan ada tanaman obat pil langka untuk dijual? Kakek Siatian bertanya apakah ada tanaman obat pil langka di pelelangan kali ini? Tentu saja ada, bahkan item utama yang akan dilelang sangat jarang ditemukan di dunia ini. Pasti akan banyak orang yang memperebutkan item tersebut. Kalau begitu tunggu apalagi ayo pergi ke sana. Pandu mengajak Siatian dan Zhong Han pergi ke Aola Utama. Ye Chen, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Siatian mengundang Ye Chen untuk pergi ke pelelangan yang diadakan di gedung ini. Kakek Siatian saya ingin merawat ginseng ini dulu. Saya akan mengikuti anda nanti. Ye Chen pertama kali ingin mengemas semua ginseng ini. Dia harus menunggu semua orang pergi sebelum memasukkan ginseng ke ruang penyimpanan gerbang peri. Aku bisa membantumu. Siakingyu ingin membantu Ye Chen mengemas ginseng ini. Kamu tidak perlu bisa pergi dengan kakek Siatian. Biar aku yang melakukannya. Pokoknya berat sekali. Ye Chen menyuruh Siakingyu pergi dengan kakek Siatian. Baiklah. Jika itu yang kamu inginkan. Karena Ye Chen tidak mau membantu. Siakingyu terpaksa pergi dengan kakeknya. Baiklah kalau begitu. Siatian mengerti. Dia bersama Siakingyu, Pandu dan Zhong Han pergi dari Aola Utama. Setelah semua orang pergi. Ye Chen akhirnya mulai memasukkan ginseng yang berusia puluhan tahun ke dalam ruang penyimpanan gerbang peri. Setelah semua ginseng dimasukkan ke dalam gerbang peri penyimpanan. Ye Chen pergi ke Aola Utama. Ketika Ye Chen hendak mengejar Siakingyu dan yang lainnya. Sebuah cahaya muncul tepat di depan Ye Chen. Setelah cahaya redup ada seorang gadis kecil berdiri tepat di depan Ye Chen. Ini gadis itu mengenakan pakaian gothic. Gadis kecil ini tentu saja adalah Yin Ying Er. Yin Ying Er mulai menggosok matanya. Sepertinya dia baru bangun tidur. Tuan. Saya lapar. Saya ingin makanan. Yin Ying Er mendekati Ye Chen. Tanpa menunggu persetujuan Ye Chen. Yin Ying Er langsung menggigit leher Ye Chen. Dia mulai menyedot sebagian darah segar Ye Chen. Menyeruput. 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 Yin Ying Er mulai menghisap darah Ye Chen. Ye Chen tidak berdaya. Dia disuruh makan oleh roh pedang Yin Ying Er. Setelah puas menghisap darah Ye Chen. Yin Ying Er melepaskan giginya dari Ye Chen. Akhirnya Yin Ying Er kenyang. Hem. Darah tuan sangat enak. Saya suka ini. Yin Ying Er memeluk tubuh Ye Chen. Jika sudah kenyang. Sekarang kembalilah ke tempatmu. Ye Chen menyuruh Yin Ying Er untuk kembali ke tubuhnya. Dia ingin menghadiri lelang yang diadakan di tempat ini. Eh. Kenapa? Saya ingin lebih lama di sini. Tempat ini luar biasa. Yin Ying Er melihat sekeliling. Dia melihat sejumlah barang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Ye Chen sangat tidak berdaya. Ia mencoba untuk mengembalikan Yin Ying Er ke dalam tubuhnya. Sayangnya usaha Ye Chen sia-sia. Yin Ying Er tidak ingin dipaksa untuk kembali. Gadis roh pedang ini menolak perintah Ye Chen. Tuan. Hentikan. Kamu tidak bisa memaksanya. Kontrak yang kamu buat dengan gadis ini tidak mutlak. Jadi kamu tidak bisa memesan gadis roh pedang ini seperti yang kamu inginkan. Cuh. Yue Chen memberitahu Ye Chen bahwa dia dan gadis roh pedang itu masuk ke dalam kontrak yang tidak mutlak. Jadi Ye Chen tidak bisa memerintahkan Yin Ying Er untuk mematuhi perintahnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ye Chen bertanya bagaimana dia peduli dengan Yin Ying Er. Jangankan mencoba membujuknya seperti kamu membujuk seorang gadis kecil. Cekikikan. Cuyue Chan cekikikan pada Ye Chen. Ying Er. Ayo kembali tidur. Jika kamu menuruti nanti. Aku akan memberimu makanan enak. Ye Chen mencoba membujuk Yin Ying Er. Tidak. Saya ingin tinggal di sini. Yin Ying Er menundukkan kepalanya. Dia menolak untuk membujuk Ye Chen. Ye Chen tidak berdaya. Membujuk gadis roh ini sangat sulit. Yin Ying Er sangat tidak patuh padanya. Wow. Apa ini? Tuan? Apa benda berkilau ini? Yin Ying Er pergi untuk melihat bola lampu di atas. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Itu adalah bola lampu. Jika dialiri listrik maka akan memancarkan cahaya yang bersinar. Ye Chen menjelaskan bagaimana bola lampu bekerja pada Yin Ying Er. Bolehkah saya mengambilnya? Yin Ying Er ingin mengambil bola lampu yang mengilap ini. Tidak. Jika kamu mengambilnya, itu tidak akan bersinar lagi. Ye Chen menyuruh Yin Ying Er untuk tidak mengambil bola lampu. Yin Ying Er mengangguk pada Ye Chen. Wow. Ada apa ini lagi? Kali ini Yin Ying Er menemukan barang baru. Dia bertanya pada Ye Chen lagi. Itu adalah bola lampu. Jika dialiri listrik maka akan memancarkan cahaya yang bersinar. Ye Chen menjelaskan bagaimana bola lampu bekerja pada Yin Ying. Bolehkah saya mengambilnya? Yin Ying ingin mengambil bola lampu yang mengilap ini. Tidak. Jika kamu mengambilnya tidak akan bersinar lagi. Ye Chen menyuruh Yin Ying untuk tidak mengambil bola lampu. Yin Ying mengangguk pada Ye Chen. Wow. Ada apa ini lagi? Kali ini Yin Ying menemukan barang baru. Dia bertanya pada Ye Chen lagi. Ye Chen terus menjelaskan semua item yang ditunjukkan oleh Yin Ying Er. Yin Ying Er sangat menyukai hal yang baru dia temui dan melihatnya untuk pertama kali. Cepat kembali. Aku harus pergi ke suatu tempat. Ye Chen kembali mengirim Yin Ying Er kembali ke tubuhnya. Eh. Di mana itu? Saya ingin bergabung. Yin Ying Er ingin ikut bersama Ye Chen. Ye Chen tidak berdaya melihat Yin Ying Er tidak ingin kembali ke tubuhnya. Oke. Tapi jangan membuat kekacauan atau apapun. Apakah kamu mengerti? Ye Chen menyuruh Yin Ying Er untuk tidak membuat kekacauan saat bergabung dia. Oke. Yin Ying Er berjanji pada Ye Chen bahwa dia tidak akan membuat kekacauan. Bagus. Ayo pergi. Ye Chen meraih tangan Yin Ying Er. Dia mengundang Yin Ying Er untuk pergi bersama ke Aola Utama. Dalam perjalanan beberapa orang memandangnya dan Yin Ying Er, pakaian gotik yang dikenakan Yin Ying Er sangat mencolok dan menarik perhatian beberapa orang yang ditemui Ye Chen. Mereka mengira Yin Ying Er sedang bercosklai, padahal itu tidak benar, ini memang pakaian favorit Yin Ying Er. Sesekali Yin Ying Er bertanya kepada Ye Chen tentang barang-barang yang membuatnya tertarik. Ye Chen dengan sabar mencoba menjawab pertanyaan gadis kecil Yin Ying Er. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen akhirnya sampai di Aola Utama tempat pelelangan diadakan. Aola ini sangat luas, di sini ada ribuan kursi yang sudah ditata dengan rapi, ada sekitar ratusan orang lebih yang telah menempati kursi yang ada di sini, beberapa di antaranya adalah penggarap yang merupakan penggarap. Di lantai ada beberapa bilik kamar, sepertinya ruang VIP, di bilik ruang VIP sudah diisi orang. Mereka yang memenuhi stan VIP adalah cendikiawan yang berada di tahap spirit mendalam realem gelombang earth realem. Seolah kali ini ada barang langka, jika tidak, tidak mungkin pembudidaya yang kuat datang ke tempat ini. Ye Chen pergi mencari keberadaan kakek Xia Tian dan Xia King Yu. Saat ini Xia King Yu duduk di kursi baris tengah, dia duduk bersama dengan kakek Xia Tian dan Pandu. Ye Chen, yang telah menemukan keberadaan Xia King Yu dan kakek Xia Tian, dia membawa Yin Ying Er ke sisi Xia King Yu. Ye Chen, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Xia King Yu bertanya apakah Ye Chen sudah selesai mentransfer ginseng yang dibelinya tadi? Tentu saja aku punya, Ye Chen membawa Yin Ying Er ke sisi Xia King Yu. Melihat ada seorang gadis kecil misterius dengan pakaian gothic di sisi Ye Chen, Xia King Yu menjadi penasaran, siapa sebenarnya gadis kecil ini? Ye Chen siapa gadis kecil ini? Xia King Yu langsung bertanya siapa gadis kecil itu. Ini adalah Yin Ying Er, saya kebetulan bertemu di jalan dan dia tiba-tiba ingin ikut dengan saya. Ye Chen membuat alasan acak. Ye Chen tidak mungkin mengatakan bahwa Yin Ying Er adalah roh pedangnya. Oh, begitu. Xia King Yu menganggup ke arah Ye Chen. Hei adik cantik, apakah kamu wanita master lain? Yin Ying Er tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mencengangkan. Ye Chen yang mendengar ini segera menutupi, little Ying Yin. Xia King Yu yang mendengar ini segera mengangkat alisnya, wanita Ye Chen yang lain, apa artinya ini? Apa yang Anda maksud dengan gadis kecil itu, yang Anda panggil majikan? Xia King Yu bertanya pada Yin Ying Er. King Yu tidak mendengarkan omong kosong gadis kecil ini, dia memang agak aneh. Dalam hatinya, Ye Chen mengutuk Yin Ying Er puluhan kali, dia seharusnya tidak membawa Yin Ying Er bersamanya. Aku bukan tak berdaya bagimu, aku bertanya pada gadis kecil ini, Xia King Yu tidak bertanya pada Ye Chen, dia ingin mendengar maksud dari perkataan Yin Ying Er barusan. Ini buruk Xia Xia Yu mulai curiga pada Ye Chen, Ying Er di depan wanita cantik ini jangan pernah memanggilku Tuan, apakah kamu mengerti? Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu menghisap darahku, dengan menggunakan telepati suara Ye Chen memberi tahu Yin Ying Er untuk tidak mengungkap hubungan antara keduanya. Ye Chen sedikit khawatir tentang apa yang akan dikatakan Yin Ying Er. Yin Ying Er adalah roh pedang yang buruk, dia takut Yin Ying Er akan membeberkan segalanya kepada Xia King Yu. Yin Ying Er hanya mengangguk, dia tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Ye Chen. Tuan adalah majikan, dia orang baik, dia memberi saya makanan enak setiap hari. Yin Ying Er hanya menyebut gurunya, tidak menyebut nama Ye Chen. Mendengar kata-kata Yin Ying Er, Ye Chen sedikit lega. Xia King Yu semakin bingung dengan apa yang dikatakan Yin Ying Er, apa yang dikatakan Ye Chen mungkin benar, sepertinya gadis kecil ini sedikit aneh. Setelah menerima jawaban dari Yin Ying Er, Xia King Yu tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia kembali fokus ke podium, pelelangan akan segera dimulai. Yin Er mulai sekarang jangan panggil aku Tuan, kamu harus memanggilku Ye Chen, kamu mengerti. Ye Chen menyuruh Yin Ying untuk memanggilnya Ye Chen. Oke, saya mengerti, Yin Ying Er mengangguk pada Ye Chen. Baik, Ye Chen senang karena Yin Ying Er ingin patuh. Hadirin sekalian, selamat datang di lelang tahunan Festival Pengobatan Tradisional. Saya sebagai perwakilan dari penyelenggara sangat berterima kasih kepada kalian semua karena ingin menghadiri lelang ini. Orang yang memberikan pidato adalah Zhong Han. Zhong Han adalah perwakilan dari penyelenggara Festival. Kali ini kita akan banyak melelang tanaman obat, pil, dan resep pembuatan pil yang jarang kalian temui dalam hidup. Oke tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja pelelangan kali ini. Yuk kita sambut bersama dengan juru lelang kali ini. Zhong Han menyambut juru lelang untuk naik ke podium. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, semua orang mulai bertepuk tangan. Seorang wanita cantik dengan gaun ungu naik ke atas panggung. Wanita Ini memiliki rambut panjang yang indah. Wanita ini memiliki fitur wajah yang cantik dan anggun dengan tubuh yang langsing. Dua puncak gunung ini adalah ukuran F-cup yang terlihat sangat besar. Penampilan cantik ini wanita bisa membuat semua pria yang melihatnya terkesima. Bahkan beberapa pria muda yang melihat penampilan cantik wanita ini langsung ngiler. Ye Chen sangat akrab dengan wanita yang menjadi juru lelang kali ini. Ini adalah teman masa kecil Cheng Mengyan Zhao Yan Yan. Bagaimana wanita ini bisa menjadi juru lelang di tempat ini? Halo semuanya, nama saya Cheng Mengyan. Saya akan memandu Anda dalam lelang tahunan kali ini. Wow, daily. Beberapa orang langsung berteriak dengan sangat keras. Mereka seperti setan yang kesurupan. Ye Chen tidak menyesal bahwa Cheng Mengyan akan segera menggunakan pesona yang dimilikinya kepada semua orang yang ada di sini. Beberapa pemuda yang ada di sini tentu saja dapat dengan mudah dipengaruhi oleh teknik pesona Cheng Mengyan. Sebenarnya tidak semua orang terpengaruh oleh teknik pesona Cheng. Sebagian orang masih sedikit sadar dan tidak berteriak seperti yang lainnya. Daily Cheng Mengyan semoga malam ini kita makan malam bersama di hotel mewah. Daily Cheng Mengyan jadilah pacarku, aku jamin kau akan bahagia selamanya. Daily Cheng Mengyan menikahiku, aku akan memberimu semua yang kumiliki. Terima kasih, saya akan memikirkan tawaran Anda. Dengan senyum lembut, Cheng Mengyan menjawab lamaran semua pemuda di sini. Wow, Dewi Anda hebat, semua pemuda berteriak kegirangan. Mereka semua sangat menyukai Cheng Mengyan yang menjadi tuan rumah lelang kali ini. Wanita ini sangat cantik dan bisa membuat semua orang bahagia ketika semua memandang si. Ye Chen tertawa melihat orang-orang yang mudah terpengaruh oleh pesona Cheng Mengyan. Kini mereka bisa dengan mudah diperas oleh Cheng Mengyan. Tak heran jika juru lelang menjadi Cheng Mengyan, ternyata ada tujuan lain dalam hal ini. Dengan teknik pesona Cheng Mengyan, semua orang di sini harus berhati-hati agar tidak dirampok oleh wanita rubah ini. Xia Qingyu tidak menyangka saat Cheng Mengyan keluar suasananya akan sangat ramai. Hampir semua pemuda yang ada di sini merindukan Cheng Mengyan yang sedang naik podium. Xia Qingyu melihat ke samping, dia ingin melihat apakah Ye Chen juga terpengaruh oleh kecantikan Cheng Mengyan. Di sampingnya Ye Chen duduk dengan santai sambil melihat keanehan orang-orang ini. Ye Chen, mengapa hanya kamu yang tidak bersemangat setelah melihat kecantikan seperti wanita itu? Xia Qingyu bertanya pada Ye Chen. Di tempat ini hanya Ye Chen yang menjadi satu-satunya pria pemuda yang tidak bersemangat setelah melihat wanita cantik anggun seperti Cheng Mengyan. Untuk apa? Di sampingku sudah ada wanita cantik seperti Dewi. Untuk apa aku melihat wanita lain yang tidak bisa aku dapatkan? Lengan Ye Chen memeluk pinggang Xia Qingyu. Mendengar pujian Ye Chen barusan, membuat Xia Qingyu bahagia, dia senang melihat Ye Chen tidak terpengaruh oleh wanita rubah seperti Cheng Mengyan. Di sisi lain Yin Yingyer tidak mengerti apa yang terjadi, dia bingung dengan apa yang dilakukan Ye Chen dan Xia Qingyu. Akan konyol jika Ye Chen dipengaruhi oleh teknik persona Cheng Mengyan. Harus diakui bahwa Cheng Mengyan adalah seorang wanita cantik, tetapi Ye Chen tidak terlalu menyukai cara Cheng Mengyan menggunakan teknik persona untuk bermain-main dengan setiap pemuda yang dia temui. Cheng Mengyan sepertinya menggunakan teknik personanya untuk bermain-main dengan setiap pria. Reputasi Cheng Mengyan di sekolah sudah sangat terkenal. Cheng Mengyan sangat suka menggoda banyak pria. Setelah dia tergoda, Cheng Mengya akan meninggalkan pria itu. Apa yang dilakukan Cheng Mengyan menghancurkan hati mereka berkeping-keping. Cheng Mengyan puas. Melihat bahwa semua pemuda yang ada di sini bisa terpengaruh oleh personanya, orang seperti ini mudah dimanipulasi dan diperankan oleh dirinya sendiri. Cheng Mengyan sangat suka bermain dengan pria seperti ini. Cheng Mengyan melihat sekeliling aula ini, tepat di kursi baris tengah ada seorang pria yang sangat dia kenal. Cheng Mengyan menatap lurus ke arah Ye Chen, pria ini satu-satunya yang bisa membuat hatinya sendiri menjadi bingung. Setelah kejadian itu, entah mengapa hati dan pikiran Cheng Mengyan sering dipenuhi bayangan Ye Chen, sepertinya jiwa Ye Chen terpatri di hati dan pikirannya. Melihat Cheng Mengyan menatap dirinya sendiri, Ye Chen balas menatap Cheng Mengyan. Melihat Ye Chen menatapnya, wajah Cheng Mengyan segera memerah seperti apel, dia buru-buru memalingkan wajahnya ke samping. Cheng Mengyan merasa sangat malu saat melihat wajah tampan Ye Chen. Oke, mari kita mulai untuk lelang item pertama, untuk mengalihkan pikirannya dari Ye Chen, Cheng Mengyan memutuskan untuk memulai pelelangan. Benda ini namanya bunga pelangi, bunga ini memiliki tujuh warna di setiap kelopaknya. Fungsi bunga pelangi adalah untuk menambah vitalitas tubuh yang lemah, yang perlu kamu lakukan hanyalah menyeduh bunga pelangi dengan air hangat dan lalu meminumnya. Setelah kamu meminumnya saya jamin kamu akan kuat semalaman di atas tempat tidur, dengan gaya yang sangat menggoda Cheng Mengyan menyampaikan apa fungsi dari bunga pelangi. Mendengar fungsi dari bunga pelangi, banyak orang langsung heboh, beberapa orang di sini memiliki vitalitas yang lemah. Kebanyakan tidak mempunyai vitalitas ketika masih muda, mereka membutuhkan bunga ini sendiri, semuanya menunggu harga dibuka untuk bunga pelangi. Ye Chen melihat Cheng Mengyan, yang sedang menjelaskan fungsi dari bunga pelangi, di luar dugaan pengetahuan Cheng Mengyan tentang tanaman obat cukup luas. Hadirin sekalian, harga awal bunga ini 200 ribu dolar, silahkan mulai menawar, Cheng Mengyan membuka harga bunga pelangi. 500 ribu 500, 900 ribu, 1 juta 100 ribu, 1 juta 300 ribu, 1 juta 600 ribu, 1 juta 650 ribu, 1 juta 700 ribu, 1 juta 900 ribu. Orang mulai menawar bunga ini, yang sebagian besar yang ditawar adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Bahkan pandu yang berada di sebelah kakek siatian juga mulai menawar bunga pelangi. Tidak ada yang mau mengalah dan terus menawar, sampai harga bunga pelangi melonjak menjadi 2 juta 900 ribu rupiah, ini angka yang sangat besar untuk bunga seperti ini. Ye Chen tidak menyangka bunga pelangi dihargai semahal ini, padahal fungsi penambah vitalitas bunga pelangi hanya bertahan beberapa bulan, setelah efeknya hilang vitalitasnya akan melemah kembali. Nah, tidak bisa dipungkiri jika orang-orang di sini adalah orang-orang kaya, 3 juta rupiah bukanlah apa-apa bagi orang-orang kaya tersebut, selama mereka mendapatkan vitalitas tubuhnya kembali mereka rela membayar dengan harga yang sangat mahal. Apakah tidak ada yang mau menawar lagi? Cheng Mengian bertanya pada semua orang yang ada di sini. Semua orang diam saja, mereka tidak ingin membuang-buang uang untuk barang pertama. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang akan menawar, Cheng Mengian memutuskan pemenang, selamat kepada master di kursi 145 karena mendapatkan bunga pelangi. Dengan senyum hangat, Cheng Mengian memberi selamat kepada pemenang di nomor 145. Cheng Mengian, baiklah mari kita lanjutkan ke item berikutnya. Petik 2, Cheng Mengian melanjutkan ke item kedua, ini buah ligong, kalian semua di sini pasti tahu fungsi dari buah ini, jadi saya tidak akan menjelaskannya terlalu detail kepada kalian. Harga awal buah ligong 100 ribu rupiah, Cheng Mengian memulai pelelangan untuk barang kedua ini. Ye Chen melihat lebih jelas pada buah ligong ini, Ye Chen merasa ini bukanlah buah ligong yang bisa digunakan untuk Menyembuhkan luka luar dengan sangat cepat. Ini pasti buah Phoenix Fire yang belum matang sempurna, mungkin bentuknya memang mirip dengan buah ligong, namun ada sedikit perbedaan yang membuat keduanya berbeda dan hal ini sangat jarang diketahui oleh orang awam. Buah ini sangat langka di dunia ini, buah ini dapat menambah kekuatan api dalam orang yang memakannya, hal ini sangat berguna bagi Ye Chen yang memiliki kekuatan api dalam. Sepertinya pihak pelelangan sama sekali tidak teliti dalam mengevaluasi barang yang akan dilelang, ini adalah kesempatan bagus untuk Ye Chen. Buah Phoenix Fire adalah buah yang sangat langka, sangat jarang seseorang bertemu dengan buah ini di hidupnya. Satu juta, Ye Chen adalah orang pertama yang mulai menawar. Semua orang tercengang melihat seseorang menawar buah ligong semahal ini, di pasaran harga buah ligong hanya berkisar 300,000 sampai 500,000 rupiah, yang sebenarnya adalah orang bodoh yang menawar semahal ini. Xia Tian tidak menyangka bahwa Ye Chen akan menawar buah ligong dengan harga tinggi, sebenarnya apa yang Ye Chen pikirkan, kenapa dia membeli buah dengan harga 2x lipat di pasaran. Xia Tian tidak meragukan Ye Chen, pasti ada alasan untuk ini. Semua orang segera melihat ke arah Ye Chen, semua orang tidak tahu apakah orang ini memang bodoh atau punya banyak uang di tubuhnya. Setelah Ye Chen menawar dengan harga tinggi, tidak ada lagi orang yang berani menaikkan harga, yang juga mau membeli barang dengan harga 2x lipat di pasaran. Melihat orang yang menawar adalah Ye Chen, Cheng Mengyan merasa sedikit canggung. Apakah tidak ada orang lain yang mau menawar? Cheng Mengyan bertanya pada semua orang yang ada di sini. Semua orang diam saja, tidak ada yang mau bersaing dengan Ye Chen. Selamat kepada Tuan Muda Ye Chen karena telah mendapatkan buah ligong. Dengan senyuman yang sangat lembut, Cheng Mengyan memberi selamat kepada Ye Chen. Cheng Mengyan secara tidak sadar memanggil nama asli Ye Chen. Cheng Mengyan seharusnya hanya perlu menyebutkan jumlah kursi yang diduduki Ye Chen. Tetapi sebaliknya dia menyebutkan nama asli Ye Chen di depan semua orang. Semua orang tercengang ketika Dewi di hati mereka Cheng Mengyan, memanggil pemenang dengan nama aslinya. Apakah Dewi Cheng Mengyan mengenal orang ini? Ye Chen segera menerima tatapan tajam dari semua pemuda yang ada di sini. Bahkan Xia Qingyu juga menatapnya dengan tatapan tajam. Ye Chen, lebih baik kamu jelaskan ini padaku. Bagaimana wanita rubah ini mengenalmu? Xia Qingyu segera bertanya kepada Ye Chen bagaimana Cheng Mengyan mengenal Ye Chen. Sialan Cheng Mengyan kenapa dia harus menyebut namaku dalam situasi seperti ini? Di dalam hatinya Ye Chen mengutuk Cheng Mengyan karena menjadikan dirinya musuh publik. Ye Chen, cepatlah dan katakan apakah kamu kenal wanita itu? Xia Qingyu terus menanyai Ye Chen. Xia Qingyu tidak berhenti sebelum Ye Chen memberinya penjelasan yang memuaskan. Ya, ya, saya tahu wanita itu. Kami telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Itu saja, tidak ada hubungan lain di antara kami berdua. Ye Chen mencoba menjelaskan kepada Xia Qingyu yang terlihat tidak puas dengan dirinya sendiri. Apa benar kau tidak memiliki hubungan lain? Tanya Xia Qingyu. Tidak? Tidak, aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan wanita itu. Ye Chen segera menggelengkan kepalanya pada Xia Qingyu. Zhao Yan Yan telah melarang Ye Chen untuk berurusan dengan Cheng Mengyan, karena ini adalah Ye Chen sejauh mungkin dari Cheng Mengyan. Itu bagus? Jika kamu memiliki hubungan dengan wanita lain, hati-hati saja, Xia Qingyu mengancam Ye Chen. Ye Chen tidak tahu bahwa Xia Qingyu akan menjadi wanita yang sangat cemburu, jika dia tahu bahwa Ye Chen memiliki banyak wanita, apa yang akan dilakukan Xia Qingyu? Baiklah, mari kita lanjutkan. Ke item ketiga. Item ketiga masih sama, buah ligong, harga awal 100 ribu rupiah. Silahkan mulai penawarnya. Satu juta dolar, Ye Chen kembali menawarkan buah api Phoenix dengan harga tinggi. Semua orang kembali menatap Ye Chen dengan mata bertanya-tanya seperti sebelumnya. Orang ini lagi-lagi menawar dengan harga gila, tidak ada yang mau bersaing dengan Ye Chen untuk memperebutkan buah Phoenix api. Ye Chen sangat senang semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun, ia bisa mendapatkan dua buah-buah Phoenix langka dengan harga murah. Karena Ye Chen mendapat dua buah, dia akan memberikan satu kepada Fulanling. Cheng Mengyan melanjutkan pelelangan, setelah buah api Phoenix, tidak ada lagi item yang bisa membuat Ye Chen tertarik. Barang-barang yang dilelang hanyalah barang-barang yang tidak terlalu berguna bagi Ye Chen. Ye Chen sudah memiliki banyak barang di ruang penyimpanannya. Hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki acara puncak, apa yang kita jual kali ini akan sangat jarang kalian bangun di dunia ini. Jangan heran jika harga barang ini sangat mahal, jelas Cheng Mengyan, bahwa item yang akan dilelang kali ini sangat jarang ditemui di dunia ini. Setiap orang yang mendengar kata-kata Cheng Mengyan mulai bertanya-tanya barang apa yang sangat langka di dunia ini. Mereka semua ingin melihat barang yang sangat langka ini. Sekarang ini itemnya, Cheng Mengyan membuka sampul yang menutupi item misterius itu. Setelah membuka tutupnya, sebuah botol pil dihadirkan di depan semua orang. Cheng Mengyan membuka botol dan menunjukkan kepada semua orang isi di dalamnya, segera aroma pil yang sangat khas tercium oleh semua orang di tempat ini. Ini adalah pil penumbuh tulang, pil ini dapat memulihkan tulang yang patah atau hancur, pil ini sangat jarang ditemukan di dunia fana seperti di bumi, di dunia fana ramuan untuk membuat pil ini memang sangat langka. Ini adalah pil penumbuh tulang, pil ini dapat menyembuhkan patah tulang dengan sangat parah, harga awal untuk pil ini adalah 5 juta dolar, Cheng Mengyan memberitahu semua orang tentang fungsi dan harga awal pil ini. Semua orang langsung heboh setelah mengetahui isi botol yang dipegang oleh Cheng Mengyan. Ini adalah pil yang bisa menyembuhkan cacat permanen, tentunya banyak orang yang sangat tertarik dengan pil penumbuh tulang. 6 juta, 6 juta 500 ribu, 7 juta, 7 juta 100 ribu, 7 juta 500 ribu, 8 juta, Setiap orang mulai menawar dengan harga yang sangat tinggi, beberapa orang di sini ingin membeli dan menjual kembali dengan harga 2 kali lipat, pil yang dapat menyembuhkan cacat permanen akan sangat mudah dijual di pasaran. Harga pil penumbuh tulang naik menjadi 10 juta, ini benar-benar gila. Ye Chen tidak tahu bahwa pil penumbuh tulang bisa sama berharganya dengan ini, Ye Chen memiliki bertonton pil penumbuh tulang di ruang penyimpanannya, pil ini hanya pil tier 3 jadi tidak sulit untuk membuatnya. Pil penumbuh tulang di tangan Cheng Mengyan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pil penumbuh tulang yang dibuat oleh Ye Chen, sepertinya orang yang membuat pil ini masih seorang amatir. Kakek Xia Tian juga mulai menawar pil ini, dia berkompetisi untuk pil di tangan Cheng Mengyan. Kakek Xia Tian, mengapa Anda menawar pil penumbuh tulang, apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Ye Chen bertanya pada kakek Xia Tian, yang hanya beberapa kursi dari tempat Ye Chen duduk. Tentu ini untuk bisnis, saya coba beli dengan murah dan jual lagi, selain sedikit untung, saya juga bisa membuat nama toko obat saya terkenal lagi, rupanya alasan kakek Xia Tian menawarkan pil penumbuh tulang adalah untuk membuat toko obatnya terkenal kembali seperti dulu. Karena Xia Wuxan terlalu rakus, bisnis obat-obatan yang dikelola oleh kakek Xia Tian menjadi sepi, dia membutuhkan cara untuk mengembalikan toko obatnya ke nama lamanya. Oh, begitu? Karena kakek tidak mengatakan itu, aku punya banyak pil seperti ini, apakah kakek Xia Tian ingin menjualnya? Hasilnya bisa dibagi dua. Ye Chen memiliki banyak pil pertumbuhan tulang. Daripada tidak digunakan, Ye Chen akan menjualnya kepada orang-orang yang lebih membutuhkannya. Ye Chen merogoh lengan bajunya, dia mengeluarkan beberapa botol pil penumbuh tulang dari gerbang peri. Ye Chen melakukan ini agar tidak ada yang curiga dari mana pil penumbuh tulang itu berasal. Rahang Xia Qingyu, Xia Tian dan Pan Du terbuka lebar ketika mereka mengetahui bahwa Ye Chen memiliki pil penumbuh tulang. Kakek Xia Tian dan Pan Du segera pergi ke sisi Ye Chen, mereka mengambil botol di tangan Ye Chen, mereka berdua membuka tutup botol, mereka semua ingin melihat apakah botol di tangan Ye Chen memang berisi pil penumbuh tulang. Ketika botol dibuka, aroma obat yang khas tercium oleh semua orang di tempat ini, aromanya jauh lebih menyegarkan daripada pil penumbuh tulang di tangan Cheng Mengian. Segera aroma pil di tangan Cheng Mengian ditekan oleh pil tumbuh tulang yang dibuat oleh Ye Chen. Beberapa orang yang ahli di bidang pengobatan langsung mengetahui asal-muasal aroma obat penyegar ini. Ini jelas pil yang sangat sempurna dan murni, siapa sebenarnya orang yang mampu membuat pil murni ini. Beberapa pembudidaya di tempat ini juga langsung mengetahui sumber dari aroma obat yang sangat murni ini. Mereka tidak menyangka di tempat ini ada seseorang yang bisa membuat pil setingkat ini, sepertinya di tempat ini ada ahli alkimia. Melihat tingkah semua orang, Ye Chen langsung menyuruh kakek siatian untuk menutup botol pil penumbuh tulang, akan sangat merepotkan jika diketahui oleh orang-orang yang ada di sini. Tiba-tiba aroma obat yang menyegarkan menghilang, hal ini membuat sebagian orang yang mencari asal sangat kecewa. Cheng Mengian, yang berada di atas panggung saat ini, sedikit canggung, baru saja seseorang dengan sengaja mengeluarkan pil penumbuh tulang dengan kemurnian luar biasa. Pil di tangannya tidak seberapa dibandingkan dengan pil yang dikeluarkan oleh orang misterius barusan. Karena ini Cheng Mengian agak canggung, ini sama dengan mengatakan bahwa pil di tangan Cheng Mengian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil orang misterius tadi. Setelah kejadian barusan, tidak ada orang lain yang mau menawar pil di tangan Cheng Mengian. Ini membuat pemilik pil yang melelang sangat marah, mengapa Master Alkimia Misterius harus menunjukkan pilnya di lelang seperti ini. Sayang sekali pemilik pil tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengertakkan gigi. Siatian sangat senang, pil yang Ye Chen miliki adalah asli, bahkan lebih murni dari yang ada di tangan Cheng Mengian, jika dijual akan sangat mahal. Karena tidak ada yang mau menawar lagi, Cheng Mengian harus mengumumkan pemenang pil penumbuh tulang ini. Selamat kepada orang-orang di kamar tiga, Anda mendapatkan pil penumbuh tulang ini, Cheng Mengian mengucapkan selamat kepada pemenang di kamar VIP. Karena ruan VIP tidak dapat dilihat oleh siapapun di luar, semua orang tidak tahu siapa yang memenangkan pil penumbuh tulang. Oke sekarang kita lanjut ke item terakhir, item ini adalah item yang sangat langka di dunia ini, harga item ini bisa mencapai puluhan juta rupiah, ini dia, Cheng Mengian membuka sampul yang menutupi barang berharga itu, barang. Item terakhir adalah rumput segar, semua orang awam di sini tidak mengerti apa itu rumput. Mengapa Cheng Mengian mengatakan bahwa harga rumput ini bisa mencapai puluhan juta rupiah, apa yang istimewa dari rumput ini. Semua orang yang ada di sini sedang menunggu penjelasan dari Cheng Mengian.